Hai hai guys jumpa lagi di video kini Chen buat yang baru gabung admin ingetin kalau video ini adalah konten audio book atau spoiler buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dan bagi yang udah subscribe admin ucapin terima kasih banyak tanpa basa-basi lagi kita langsung kecerita chapter 442 Grand Master of Alchemist karena setiap orang dihancurkan di luar kuil leluhur keluarga perubahan itu juga perlahan menghilang dan hilangnya perubahan ini tetapi tidak sama sekali membuat degong kehilangan muka Yusan dan yang lainnya dan mereka semua menjadi depresi perubahan langit dan bumi yang menakutkan menghilang dan hanya ada dua kemungkinan pertama formasi rusak dan tentu saja serangan heaven and earth through origin tidak bisa lagi dipadatkan memicu perubahan yang mengerikan namun perubahan mengerikan barusan diketahui oleh semua orang di suku tersebut kesulitan di tempat ujian pasti belum pernah terjadi sebelumnya tesnya saya khawatir bahkan beberapa sesepuh di suku tersebut tidak bisa lulus terlebih lagi bagaimana ya wasit pindah agama dan kin yi chen kemungkinan lain untuk menghentikan perubahan adalah orang dalam formasi sudah mati dan formasi akan secara otomatis menghilang dengan hilangnya perubahan kuil leluhur dari keluarga leluhur ditekan oleh suasana yang membosankan salah satunya adalah bakat bawaan terbaik dari keluarganya dan pertobatan yang menyenangkan kematian itu diubah orang lain meskipun banyak klan tidak menerima tetapi mereka juga tidak mengakui orang itu dimiliki oleh palu raksasa kematian salah satu dari dua orang ini merupakan kerugian besar bagi publik yang kalah apalagi kemungkinan palu raksasa tertinggal di tempat itu hampir sulit untuk naik ke surga palu raksasa baru saja muncul jika kalah lagi karena ujian upacara orang dewasa ini maka seluruh keluarga yang kalah adalah pendosa banmen mengubah gumam gongyusan kerutan di alisnya juga semakin dalam beberapa kali di depan dia tampak seperti berusia lebih dari 10 tahun di depannya kehilangan penatua tertinggi juga terjalin erat saat ini tetapi matanya masih tertuju pada kuil leluhur diagram formasi di depan model palu master seolah-olah dia ingin melewati diagram formasi lihat melalui adegan di tempat ujian Patriarch setelah menunggu beberapa saat great elder berteriak keras dan jika kehilangan konversi dan kini ceng gagal maka upacara dewasa akan berakhir dan membiarkan tempat itu tetap terbuka bisa menguras tenaga mendengar suara great elder tubuh yusan yu bergidik matanya melihat diagram formasi dan masukkan publik di depannya diam akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata tunggu sebentar dan penantian ini satu jam berlalu dimana tidak ada yang berbicara dan mata semua orang menatap diagram formasi seolah mengharapkan keajaiban saat ini di tanah uji puing-puing cahaya langit yang pecah dari formula akhirnya menghilang perlahan konversi kini ceng ke publik juga enggan untuk bangun dari persepsi itu mereka secara alami tidak menyadari situasi eksternal setelah merasakan waktu itu selama lebih dari beberapa jam kini ceng merasa bahwa pencapaiannya dalam kahlian telah jauh melampaui kesulitan bulan sebelumnya bahkan bisa dikatakan dalam waktu sesingkat itu bisa jadi 10 tahun lebih lama dari kerja keras seorang biasa para pengrajin memikirkan jenis pemandangan yang saya lihat itu dapat digambarkan sebagai serutan kayu melangkah ke dalam lumpur dan pada saat ini kini ceng adalah puncak bunung es yang melirik pasukan Gemilang tahun ini maka tidak heran jika luban dengan kekuatannya sendiri akan menahan serangan ras lain dan memberikan kontribusi yang begitu besar kakai ceng ayo pergi ke laut roh selama kamu keluar kamu akan mengajakku bermain setelah gonyi menjadi sadar dia tidak merasakan banyak emosi sama sekali tetapi matanya bersinar ke arah laut spiritual dengan gelombang yang tersembunyi dan kuat lautan roh mata kinyi ceng juga memproyeksikan ke laut spiritual jenis fluktuasi yang tersembunyi dan kuat bahkan dia merasakan jantung berdebar terlihat bahwa ketempering lautan spiritual tidak sesederhana yang dibayangkan selama kamu mendapat informasi yang baik aku berjanji kamu tidak akan menyesalinya kini ceng sedikit tersenyum berkata ya selama aku tinggal di sana selama sehari maka aku akan pergi melihat bahwa kini ceng tidak menyesalinya pertobatan publik adalah anggukan tawa dan kemudian tubuh yang dicintai itu langsung pindah ke lautan spiritual Hai dengan masukan dari konversi perlindungan lautan roh seperti danau yang tenang dan riak-riak terbuka dan kemudian liang ying terbungkus riak itu gelombang menakutkan menyebar kinyi ceng memperhatikan bahwa 10% dari lautan spiritual yang luas dihamparan para muhalaf telah berfluktuasi karena masuknya dia bakat bawaan tidak buruk melihat lautan roh yang bergelombang kinyi ceng dan bergumam pelan suku klensman biasa memasuki lautan roh dan saya khawatir bahkan satu persen dari lautan roh belum diaktifkan dan konversi pecundang publik dapat melakukan langkah ini yang telah membuktikan bahwa kejahatan dari bakat bawaannya jika dia memprovokasi 10% represi lautan roh bagaimana denganku sudut mulut kinyi ceng berkedut saya tidak bisa tidak memikirkan kebaikan yang telah saya sebabkan oleh bantuan baik saya sebelumnya saat Yusan memasuki lautan roh untuk menerima penyempurnaan dia oleh leluhur pecundang publik diagram formasi di depan model palu raksasa tiba-tiba meledak dari azure light ini apakah ini melihat gambaran diagram formasi mereka yang menatap diagram formasi tiba-tiba menyusut terbentuknya sinar cahaya ini berarti seseorang telah memasuki lautan spiritual apakah kinyi ceng dan gadis kecil yang berubah menjadi menerobos balok besar dan memasuki lautan roh suara tetua kedua sedikit bergetar gumaman yang luar biasa hahaha bukankah kamu omong kosong apakah anda tidak melihat seseorang menerobos lautan roh di sampingnya great elder tertawa di depan diagram formasi kekencangan tubuh Yusan akhirnya meredak tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan ke arah yang terburuk tapi bisakah hii benar-benar bertahan dalam perubahan seperti barusan di sana dia bahkan tidak bisa membawa selir dan ketika semua orang menghela nafas lega ada suara kecurigaan entah dari mana begitu kata ini keluar semua orang yang sudah senang langsung tampak menetes dari kepala dengan baskom berisi air es kebisingan itu tiba-tiba berhenti aku aku hanya menebak melihat pemandangan yang anehnya sepi angkota klan yang berbicara berkata tiba-tiba dan dengan malu-malu namun tidak ada yang peduli lagi dengan apa yang dia bicarakan dan hati semua orang yang baru saja meredak sekali lagi tertegun wajah tua Yusan di partai yang berkuasa jelek dan kusut menjadi bola memang formasi yang baru saja terjadi akibat perubahan tadi sama sekali tidak mampu menolak konversi partai yang berkuasa chapter 443 Grand Master of Alchemist pada saat ini sebelum lautan roh mata ragu-ragu Kin Yichen akhirnya menjadi tegas ya itu tidak masalah bahaya dan peluang hidup berdampingan tidak sulit untuk melihat dari perangkap sebelumnya pada akhirnya Kin Yichen mengatupkan giginya minum sedikit dan tidak ragu lagi jari kakinya agak seperti aliran cahaya dan dia terbang ke lautan roh dari arah lain seperti kilat Hai saat Kin Yichen bergegas ke lautan roh seluruh lautan roh yang besar tiba-tiba melonjak dan kemudian jalur kekuatan roh seperti padat membentuk pegunungan kekuatan roh menekan mereka Hai begitu dia melangkah ke laut spiritual tubuh Kin Yichen sedikit membungkuh dengan ditekan secara langsung dan kakinya tenggelam dalam ke tanah yang keras ini hanyalah penindasan terhadap tubuh Kin Yichen yang lebih serius adalah bahwa dibawah kekuatan roh yang menakutkan Kin Yichen merasa bahwa tubuh kekuatan rohnya sedikit gemetar berdiri spirit power yang telah mencapai tingkat kelincahan memiliki perasaan hampir runtuh ini memang lautan roh ekspresi wajah Kin Yichen muram spirit powernya bahkan jika itu adalah tekanan dari ranah Marsial King Pig tidak bisa ditakuti tetapi ketika dia masuk dia tertindas ke dalam gambar ini yang menunjukkan bahwa roh ini sombong dan jika bukan karena kekuatan rohnya dia mungkin akan hancur dan hancur begitu dia masuk Hai pada saat ini lautan roh melonjak dengan gila-gilaan dan bahkan lautan roh yang menutupi perlindungan publik adalah tanda penindasan ke arah Kin Yichen so Kin Yichen mengepalkan tinjunya dan True Origin melonjak untuk menahan tekanan pada tubuh yang berdaging kemudian tubuh kekuatan roh di laut kesadarannya dengan cepat mengikat sidik jari misterius setiap orang Hai dengan kontak sidik jari tubuh kekuatan roh kekuatan roh yang agung mengalir keluar dari lautan kesadaran membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya meskipun Kin Yichen bangga dengan pencapaian kekuatan rohnya dia tidak berani iri padanya saat menghadapi situasi yang dihadapi laut roh ini tepat untukku Kin Yichen dapat menarik nafas setelah mengubah semangat dan semangat menjadi ekstrim tetapi dalam menghadapi tekanan mental yang mengerikan ini dia tidak hanya setengah terluka tetapi juga penuh kegembiraan di matanya spirit si beberapa guild besar pil refining master dan keluarga pik tidak ragu untuk membuatnya dengan harga yang mahal karena suatu alasan karena spirit si terus menyempurnakan human spirit power ia dapat dengan cepat meningkatkan spirit power dan mengendalikan spirit power tentu saja premisnya harus mampu menahan represi dari lautan spiritual kalau tidak itu akan menjadi kontraproduktif dan berakhir seperti pakaian biru Hai tepat ketika semua orang ragu di mata semua orang diagram formasi di kuil leluhur tiba-tiba meledak dengan sinar cian yang menyilaukan sinar cahayanya seperti matahari biru yang melukai mata orang mendesis surga saat menyipitkan mata jalur suara seru juga keluar pada saat ini klan pecundang publik yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh sinar cahaya yang keluar dari diagram formasi karena sinar cahaya yang menyilaukan seperti ini melambangkan bahwa lautan roh telah sepenuhnya termotivasi sinar cahaya sebelumnya seharusnya disebabkan oleh konversi masukan publik kali ini saya khawatir itu demikin Yichen di garis depan diagram formasi suara samar dari masukan publik bergetar karena kegirangan mendengar ini hampir semua orang mengangguk saya khawatir hanya mereka yang dikenali oleh palu raksasa yang memiliki bakat bawaan yang mengerikan yang akan memotivasi seluruh lautan roh orang itu ada bakat bawaan di kuil mata perhatian Hwa memancarkan sinar cahaya yang luar biasa mereka yang memiliki bakat bawaan seperti ini tidak heran dia akan menjadi penerus kelas konyol dia bahkan mencoba menantangkin Yichen di hari pertama hu dan ketika penatua tertinggi berkata Yusan kehilangan nafas panjang dan hati yang menggantung akhirnya jatuh ini disebabkan oleh ketakutan dan kebingungan dan dia hampir gugup untungnya menurut tanda-tanda diagram formasi keduanya bukanlah masalah besar aku harap mereka bisa bertahan selama sehari selama mereka bertahan selama sehari itu akan cukup bagimu untuk melepaskan tubuh bertukar tulang ushan berbisik di hati Yusan dan matanya penuh kegembiraan dan diagram formasi cahaya yang menyilaukan dalam semangat laut kekuatan roh yang terus berkembang menyapu represi keras pergi ke kin Yichen dibawah temper semacam ini pernapasan kin Yichen juga menjadi sedikit terganggu jika bukan demi ketegasan spiritual saya khawatir dia tidak tahan lagi dia terlempar keluar dari lautan roh atau roh itu dimusnahkan huuh aku masih bisa bertahan kin Yichen terus terengah-engah dadanya sangat keras dan jantungnya berteriak keras saat ini jejak darah muncul di tubuhnya yang berdaging begitu noda darah ini muncul mereka dikejutkan oleh tekanan yang menakutkan menjadi pengorbanan darah dan kemudian menghilang ke lautan roh karena saat ini di bawah tekanan laut yang tak terbatas kekuatan roh kin Yichen sebagian besar telah diambil kembali olehnya hanya untuk melindungi lautan kesadaran Bang Bang ketika kekuatan roh kin Yichen hanya melindungi dirinya dari lautan kesadaran dampak kekerasan dari lautan spiritual ini tiba-tiba menajam lagi seolah-olah ingin menghancurkan kin Yichen dalam semburan energi Bang di bawah keterkejutan ini kin Yichen yang sudah sangat sulit untuk dipatuhi dikejutkan oleh tekanan ini menekuk tubuhnya hingga berlutut sekelompok lautan roh yang dibentuk oleh alam roh berlutut satu lutut kin Yichen akhirnya tampak kesal di matanya di bawah tekanan yang luar biasa dia berdiri tertegun kepalanya yang tertunduk tiba-tiba terangkat dan dia minum dengan keras dengan keras meludah dari mulutnya apakah kamu juga mencoba untuk menghancurkanku Bang kata-kata itu berakhir dan gelombang kekuatan roh yang kuat tiba-tiba muncul dari laut kesadaran kin Yichen menghadapi gunung kekuatan roh yang tertekan dengan keras menghantam masa lalu Hai di ruang hampa jika ada suara garing space crack akan muncul di udara oke kin Yichen juga mengerang di bawah perlawanan dan tubuhnya mundur dua langkah Bang segera setelah itu kekuatan roh yang terburu nafsu datang menghadapi represi gila dari lautan roh kin Yichen tidak lagi memiliki rasa takut di wajahnya tetapi penuh dengan kegilaan istirahat untukku merusak merusak suara amarah terdengar di lautan roh kin Yichen seperti orang gila terus-menerus gemetar dengan kekuatan roh ini bukan ketidaktahuannya tetapi karena dibawah kesulitan sebelumnya dia menemukan bahwa lautan spiritual hampir tidak berpengaruh pada temperamennya karena kendali kekuatan rohnya jauh melampaui leluhur keluarga yang pernah memadatkan roh ini chapter 444 Grandmaster of Alchemist ingin marah hanya sentuhan keras ini of Hai seolah-olah tantangan kin Yichen diperhatikan lautan roh asli bergetar dan saat ini bergetar hebat lautan roh yang melingkupi pertobatan publik saat ini juga bergerak menuju kin Yichen siluet mungil muncul sedikit di tepi lautan roh saat ini lautan roh sudah tidak ada lagi mengelilinginya nya kakak Yichen setelah beberapa mata bingung terbuka ketika dia melihat perubahan lautan roh mata besar para mualaf itu langsung menatap bos dan berteriak sering tapi sebelum kata-katanya selesai hisapan datang membuat tubuhnya menghilang ke ruang ini kin Yichen sama sekali tidak memperhatikan bahwa tempat perlindungan telah diubah karena saat ini pikirannya benar-benar kental dalam konfrontasi dengan lautan spiritual di bawah kekuatan kasar ini kulit kin Yichen berangsur-angsur menjadi pucat jika bukan karena pencapaian kekuatan rohnya yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa saya khawatir itu akan dihancurkan oleh dampak laut roh setiap kali kekuatan roh akan mengering kin Yichen hanya memasukkan beberapa pil roh pengembalian untuk melengkapi kekuatan roh yang sudah usang guncangan keras semacam ini terus berlanjut di ruang ini dan dibawa pengaruh lautan roh yang tak terbatas dengan setiap nada keras tubuh kekuatan rohnya bergetar untuk beberapa saat dengan getaran ini tubuh kekuatan roh di lautan kesadaran tampak lebih kokoh dan perlawanannya menjadi semakin terampil sejak awal dalam menghadapi setiap serangan kita harus melakukan yang terbaik untuk secara bertahap melemahkan kekuatan roh yang digunakan untuk mencapai efek yang sama di bawah tekanan lautan spiritual kualitas kekuatan roh kin Yichen mulai meningkat secara bertahap ini adalah salah satu manfaat dari latihan laut spiritual Hai di depan kuil leluhur keluarga diagram formasi di depan model palu raksasa dan gelombang cahaya biru ruang tiba-tiba beriak ah kemudian sebuah celah terbuka di diagram formasi dan dengan teriakan siluet yang terbungkus pita keluar darinya Pak di garis depan kekalahan publik Changyu mengerutkan kening dengan lambayan tangannya siluet yang dihembuskan oleh kekuatan meludah tiba-tiba jatuh di sampingnya saat siluet saat itu mendarat sinar cahaya yang dibungkus oleh true origin perlahan menghilang memperlihatkan tubuh mungilnya dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata ketika mereka melihat orang itu dengan jelas Terima kasih kakek agung merasa bahwa dia belum dibuang pecundang resmi berubah menjadi desahan lega dan segera dia meludahkan lidahnya dan meludahkan lidahnya dengan main-main menghadap lidahnya sendiri mengubah pada saat ini suara gemetar terdengar dari belakang para mualaf Hai masukkan publik bergetar dalam tubuh yang dicintai kepalanya menoleh dan kemudian dia jatuh ke pelukan yang terakhir Gongyu Yusan ada di dalam gedung dia kalah sedikit di gonyi dia mendorong tubuhnya menjauh sedikit dan melirik ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum dia menghela nafas lega mulutnya terus-menerus bergumam sangat bagus kamu baik-baik saja hehehe bagaimana saya bisa salah Gongyi mualaf berkata dengan ringan sambil tersenyum masih begitu polos para mualaf berpindah kenapa dia keluar apakah kamu tidak bertahan dengan itu setidaknya untuk sehari saat melihat perlindungan publik anggota klan di kuil tiba-tiba meledak dalam kegembiraan dan setelah suara singkat jalan keraguan juga terdengar pelan konvert mengapa kamu keluar begitu cepat kehilangan Yusan di depan umum juga ditanyakan dengan sedikit kebingungan upacara dewasa dari keluarga pengrajin hanya dapat keluar setelah menderita spiritualitas setidaknya satu hari dan kurang dari satu jam sejak diagram formasi mengeluarkan cahaya biru bagaimana hasil konversi-konversi publik aku tidak tahu tapi itu mungkin terkait dengan kakar laki-laki Chen konversi Gonglu juga merupakan kabut air jelas dia menjalani latihan laut spiritual tetapi dia ditendang keluar dari misteri yang tak terduga seolah-olah pada awalnya dia hanya perlu memecahkan satu formula tetapi dia adalah misteri yang tak terduga dengan lusinan formula lainnya apa yang terjadi Gongyu Yusan mengerutkan kening bertanya kurangnya pelatihan spiritual yang bukan merupakan hal yang baik bagi para petobat donge dengan sepasang mata yang ragu pecundang laki-laki itu mengendus dan membengkokkan mulutnya yaitu apa yang ada di dalamnya dengan kata-kata perlindungan dan pertobatan suasana hati setiap orang juga berfluktuasi setelah mendengar lusinan selubung formula bahkan wajah pecundang publik yang tenang dan tenang ada sedikit kengerian tetapi setelah mendengar pelarian singkat Kinyi Chen dia berbalik dengan kecepatan yang sangat cepat formasi dari formasi tersebut satu demi satu dipatahkan hanya untuk membuat mereka merasa lega penampilan publik Yusan juga banyak berkurang untuk masing-masing formasi tersebut seseorang dapat mengetahui cara pengrajin kumpulan dari banyak formasi tersebut cukup membuat konversi publik beralih ke kehalusan pengrajin dan ketika Tegon Yiyi mengatakan bahwa sebelum dia keluar dia melihat seluruh lautan spiritual dan menekan Kinyi Chen dan semua orang terkejut untuk waktu yang lama dan tidak dapat berbicara laut roh tetapi mengumpulkan kekuatan roh lebih dari selusin leluhur-leluhur alam roh lautan spiritual yang begitu besar semua orang yang tertekan secara bergolak memikirkan hal ini semua orang menggigil bahkan jika itu adalah Chang Yu dan Yusan mereka dipenuhi dengan kengerian penindasan seluruh lautan spiritual dapatkah dia bertahan selama sehari di tengah jalan Yusan kembali sadar dan dia dimiliki oleh orang lain dan dikatakan cemas mendengar kata-kata ini kerumunan yang baru saja menghela nafas tiba-tiba terdiam lagi jika Kinyi Chen dihancurkan oleh lautan kesadaran oleh lautan roh, bukankah palu raksasa itu akan jatuh ke dalamnya seharusnya tidak sulit baginya untuk bersikeras Tegon Yiyi berduet dan menggigit mulutnya, memikirkannya dan berkata ketika saya keluar, saya tidak melihatnya sama sekali dan melawan secara membabi buta setiap represi lautan roh, dia membalas dengan kekuatan roh mendesis, mendengar kata-kata perlindungan masyarakat, suara menahan nafas udara dingin terdengar di kuil melawan represi dan serangan balik dari lautan roh adalah dua konsep yang berbeda mungkin, kekalahan publik Changyu dan kekalahan publik Yusan sudah memiliki kemampuan untuk melawan lautan spiritual tetapi mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk berani mengambil inisiatif di lautan spiritual untuk menghancurkan jalan kekuatan roh yang tertekan itu memang keturunan Ban Men pria yang bisa dikenali oleh palu raksasa itu sebenarnya bukan generasi umum saya mengalami kesulitan dengan penatua ke-8 dari Qin Yichen selain horror, itu adalah momen emosi chapter 445 Grandmaster of Alchemist jalur suara mengejutkan bergema di antara kuil leluhur Gon Yi namun, di antara mereka, dua di antaranya tampak sedikit bermartabat dan itu adalah kekalahan publik Changyu dan kekalahan publik Yusan mereka sama sekali tidak seperti anggota klan dan penatua lainnya dan bahkan jauh di mata mereka, ada sentuhan ketakutan yang mendalam yah, itu cara terbaik untuk meredam kekuatan roh tapi, Yusan, pengangkut umum, melangkah maju dua langkah berjalan ke sisi angkutan umum dan menatap diagram formasi dengan cahaya biru menyilaukan dengan gugup saya harap dia tidak akan memprovokasi leluhur kuno Gong Yu Changyu juga melihat diagram formasi menelan ludah dan berkata dan berkata dengan sepenuh hati selama seribu tahun terakhir, para pengrajin telah menjadi master dari master pengrajin kesatuan semangat masyarakat kehilangan keluarga dia memiliki kontribusi besar juga karena keberadaannya dia mengumpulkan lautan cerdas yang cerdas di lautan spiritual, waktu tidak tahu berapa lama telah berlalu mungkin seperempat jam, satu jam, atau sehari, atau bahkan setahun di ruang ini, gerakan besar yang disebabkan oleh dua pengebom kekuatan roh yang kuat hilang penindasan tanpa akhir dari lautan spiritual masih berlanjut tetapi Qin Yi Chen tidak lagi memiliki perlawanan itu tetapi duduk di tanah pada titik ini, kekuatan roh di lautan kesadarannya tidak diragukan lagi dipadatkan beberapa kali dibandingkan sebelumnya dalam tubuh spirit power ini, yang telah dilihat sepenuhnya jika pusaran spirit power terbentuk, satu demi satu gelombang spirit power yang sangat kuat terus menyebar keluar dari pusaran hai, ketika gelombang kekuatan roh ini menyebar itu secara langsung menghancurkan kekuatan represif dari lautan roh dan itu tidak mempengaruhinya sama sekali bang, petik 2 pada saat tertentu, lautan kesadaran Qin Yi Chen tampaknya digulung dengan angin dewa yang halus gelombang kekuatan roh yang agung menyebar dari lautan kesadaran dan akhirnya mengikis setiap tubuh Qin Yi Chen masuk, seluruh otot, tulang, dan bahkan selnya bergetar saat ini matanya yang tertutup juga terbuka dengan tajam di matanya, semburan fluktuasi spiritual seperti substansi sering, suara pemecah angin yang tajam membawa kekuatan roh yang perkasa meletus seperti letusan gunung berapi bang, dibawah gelombang kejut yang luar biasa ini bahkan paksaan dari lautan spiritual yang tak terbatas pun tersebar mata Qin Yi Chen seperti sepasang bintang, sangat cerah hingga waktu yang lama warna cerah secara bertahap meredup seiring dengan melemahnya fluktuasi spirit power Qin Yi Chen berdiri dari tanah menghembuskan aliran panjang gas putih dan ketika dia baru saja berdiri roh-roh yang telah diusir itu datang lagi tetapi tekanan ini hanya membiarkannya bahunya sedikit tenggelam sama sekali tidak bisa mendorongnya ke bawah lagi itu memang semangat masyarakat pecundang penempaan saat ini setara dengan kerja keras selama puluhan tahun merasakan tubuh spirit power yang hampir padat di sea of consciousness mulut Qin Yi Chen membangkitkan sedikit senyuman namun, lautan roh ini tidak bisa lagi menekanku bahkan jika dia tidak sengaja menolaknya paksaan dari lautan spiritual tidak akan menyebabkan banyak masalah baginya gumam Qin Yi Chen masuk akal bahwa setelah latihan ini dia harus diteleportasi tetapi entah bagaimana Qin Yi Chen masih berada di ruang ini dan sama sekali tidak diteleportasi Hai, seolah-olah juga mengetahui berapa banyak tekanan yang tidak bisa dia berikan lagi kepada bocah ini paksaan dari lautan roh perlahan menghilang ketika paksaan ini menghilang kulit Qin Yi Chen tiba-tiba berubah dan matanya sedikit menyipit karena saat semangat laut lepas menghilang penglihatannya menjadi lebih cerah di matanya, ada sekelompok sinar cahaya di tengah lautan roh apakah itu inti dari lautan spiritual ini? ada sentuhan ketertarikan di mata Qin Yi Chen dan kemudian, bergerak satu langkah mengambil satu langkah dia berjalan menuju sinar cahaya biru itu saat dia mendekati sinar cian langkah kaki Qin Yi Chen berhenti dan alisnya menyatu erat karena dia merasa gelombang kekuatan roh di depannya seperti air yang kental dan di antara kekuatan roh ini paksaan yang beberapa kali lebih kuat dari lautan roh juga merupakan difusi yang samar keluar, Hu, Qin Yi Chen dengan lembut menghela nafas kilatan ketabahan melintas di matanya langkahnya perlahan terangkat lalu jatuh ke depan dong, begitu dia melangkah ke area yang ditutupi oleh sinar cian pahak Qin Yi Chen bergetar tetapi dia mengatupkan giginya mencondongkan tubuh ke depan dan seluruh tubuhnya terjepit Hai, di area yang diselimuti sinar cian tepat saat masuk perasaan seolah-olah rambut berdiri tegak memancar dari lubuk hatinya dan paksaan yang menakutkan dari seluruh lautan spiritual juga diselimuti pada saat ini dalam tubuh Qin Yi Chen spirit power memenuhi seluruh ruang dan berjalan di dalamnya seperti berjalan dirawa membuatnya sulit bernapas perasaan ini apakah ada ide di lautan spiritual ini di luar pusat kekuatan alam roh yang rusak Qin Yi Chen memiliki ekspresi muram di matanya tetapi matanya menatap tajam ke tengah sinar cian tubuh kekuatan rohnya hanya berjarak satu langkah dan dapat menatap penuh menghadapi tekanan ini dia tidak bisa menunggu dong, dong mata Qin Yi Chen masih belum pudar dia melangkah dengan tegas disertai dengan langkah kaki yang berat siluetnya perlahan menghadap bank sentral cian rai dengan kecepatan yang sangat lambat pergi dengan hu hu setelah beberapa saat Qin Yi Chen dekat dengan tempat paling sentral dari sinar cian dan jaraknya hanya 10 langkah tapi jarak pendek ini membuatnya harus mengatupkan giginya ketika dia melangkah keluar dari setiap langkah dia merasa sulit untuk membawa gunung dengan mendaratnya setiap langkah tubuhnya berada di dalam tubuh ada sedikit suara berderak seperti tulang yang mengerang keringat merembes seperti tetesan air hujan membasahi pakaian Qin Yi Chen dong, langkah kaki yang berat bergema di ruang ini dan setiap kali langkah kaki terdengar mereka akan menggulung genangan keringat semakin dekat ke pusat semakin kuat tekanan yang dibawa oleh kekuatan roh yang kental itu terutama dalam beberapa langkah terakhir bahkan lebih kuat daripada langkah pertama menuju sinar cian ini Tepat setelah mengambil langkah kecil tubuh Qin Yi Chen langsung hancur ini masih terjadi ketika tubuh kekuatan rohnya hampir padat dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya paksaan ini teror, keringat terus mengalir dari pipi Qin Yi Chen dia mengjilat bibirnya yang kering lalu menggertakkan giginya menekan kekuatan ilahi yang menakutkan perlahan bangkit dan melangkah keluar lagi Bang, dengan langkah ini tubuhnya gemetar dan lututnya sedikit tertekuk jelas, dia ingin mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan dirinya berlutut kekuatan roh itu tampaknya merasakan kegigihan Qin Yi Chen dan paksaan meningkat lagi Kaka, Qin Yi Chen dapat dengan jelas mendengar suara renyah dari sendi kerangka aku belum jatuh, bang mengambil satu langkah ke depan lutut Qin Yi Chen ditekuk lagi tetapi segera berdiri tegak dengan kegilaan di matanya yang sulit disembunyikan Bang memang kehilangan keluarganya yang merupakan ketergantungan terbesarnya pada keluarga Ouyang dan keluarga Feng hanya ada satu langkah lagi untuk mengkonsolidasikan kekuatan roh dan dia tidak punya alasan untuk menyerah Qin Yi Chen spirit power mengembun hingga batasnya dan menahan tekanan luar biasa yang dibawa oleh sinar Qian di inti lautan spiritual Istirahat untukku pria Qian Rai pada intinya tepat di depannya Qin Yi Chen meraung dan essence, ki, dan spirit memadat hingga batasnya dia mengambil langkah terakhir dan memasuki Qian Rai Men di lautan spiritual Oh, petik 2 gelombang khusus menyebar pada saat ini di depan kuil leluhur keluarga diagram pembentukan uang model palu raksasa tiba-tiba bergetar hebat seperti tirai manik-manik dan cahaya biru menyinari seluruh kuil leluhur banyak paksaan tiba-tiba datang aura ini apakah dia memprovokasi leluhur kuno sebelum diagram formasi setiap orang yang kalah dalam perlombaan tidak dapat menahan nafas dengan udara dingin dan matanya penuh dengan warna yang luar biasa Gong Yu Grandmaster hebat yang mengumpulkan roh di satu tangan memiliki sinar sisa jiwa dalam diagram formasi yang dikabarkan sisa jiwa mempertahankan pemoperasian seluruh diagram formasi yang setara dengan tempat mata formasi berada jika sisa jiwa khawatir diagram warisan berusia seribu tahun akan dihancurkan cahaya biru dari kuil leluhur adalah pendahuluan sekarang kakak Yi Chen para pecundang resmi bertobat dengan mata yang indah bersinar di mata mereka di lautan spiritual dia melihat bakat bawaan Qin Yi Chen dan dia tahu paksaan dari lautan spiritual dan sama sekali tidak mudah bagi seseorang dengan bakat bawaan untuk melawan tapi tidak menyangka dia sebenarnya berada di dekat pusat lautan spiritual di dalam diagram formasi apakah ini tempat pembentukan mata lautan roh semua paksaan di lautan roh tiba-tiba menghilang yang tiba-tiba membuat Qin Yi Chen sedikit tidak nyaman pada saat yang sama kontras yang kuat ini membuat kekuatan rohnya mengalami turbulensi menjadi lebih kokoh hanya setengah langkah lagi dari kondensasi menjadi suatu entitas mereka yang memecahkan diagram formasi dengan palutuannya ketika mewarisi ayahku dan kehilangan warisan selir kuno menjaga patriarku tetap hidup hamparan nafas yang sangat besar tiba-tiba terdengar dari ruang ini Qin Yi Chen juga punya waktu untuk menemukan sumber suara dan tiba-tiba kolom sinar qian yang cemerlang menyelimutinya dan kekuatan dewa yang sangat besar tiba-tiba turun mendesis Qin Yi Chen tidak bisa bergerak dan ketika dia merasakannya dengan hati-hati dia tidak bisa menahan keterkejutannya kolom sinar qian ini sebenarnya mencuci kekuatan rohnya pada saat ini dia memiliki dorongan untuk terbang dan dia tahu bahwa ini adalah ilusi yang dipadatkan oleh kekuatan roh hingga batasnya ding suara renyah terdengar tiba-tiba Qin Yi Chen sangat gembira dan spirit power akhirnya dipadatkan baginya di masa depan apakah itu meramu pil atau penggunaan keterampilan spiritual atau bahkan pengrajin kelas akan ditingkatkan secara kualitatif pada saat yang sama banjir informasi membanjiri pikirannya tangan Tuhan kayu busuk bisa diukir lumpur ditumbuhkan dan gambar tentara dan tentara hanyalah kemunculan pencipta bangun dan memulai saya tidak berpikir ada kesadaran yang kuat di lautan spiritual ini tetapi untungnya kekuatan roh saya kuat kalau tidak saya tidak tahan ekspresi Qin Yi Chen tenang dan tenang tetapi kenyataannya saya dikejutkan oleh 10 ribu poin pertama ada warisan Grandmaster Luban sekarang ada perpaduan kesadaran seorang spesialis dao beladiri dari pecundang publik semuanya akan berada di mana air mengalir kanal terbentuk oh hai ketika kolom sinarcian yang dipadatkan oleh spirit power menghilang lautan roh tiba-tiba bergejolak hebat Qin Yu kembali ke akal sehatnya di pusat terdalam dan sosoknya dikosongkan kala sebenarnya ada petir yang berkembang biak di lautan roh tapi ternyata ini disebabkan oleh kekuatan roh yang mengamuk diagram formasi akan meledak semuanya hati-hati di depan diagram formasi masukkan publik diam dan diam dan dia mengulurkan tangannya untuk melindungi anggota klan yang ada di belakangnya spirit power sangat terkonsentrasi kakek agung kakak laki-laki Yi Chen belum keluar kata gong Lu Ji Yi dengan cemas patriar kehilangan tangannya ke Yusan terlihat berat berkata nenek moyang dari leluhur kuno tidak dapat menghancurkan pusat kekuatan spirit realem hammer of the master apakah ini akan hilang sama sekali di generasi kita sejenak pecundang publik tampak berusia puluhan tahun kakak Yi Chen pecundang resmi berubah menjadi mata yang indah gong Yu Chang Yu segera tampak seperti darah ayam dan tiba-tiba melihat ke arah retakan diagram formasi yang ganas dan bergetar tiba-tiba cahaya biru menyala dan siluet ditembakkan langsung dari retakan pada diagram formasi Chang Yu dan Yusan kalah dan mereka langsung menangkapnya namun keduanya belum mendekat kejutan mental yang kuat melanda dan sosok itu langsung terbang keluar mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka oke, kekuatan roh yang sangat kuat wajah keriput pecundang resmi dipenuhi dengan keterkejutan saat ini dia, yang sekarang menjadi keluarga tersembunyi dari pecundang publik diakui sebagai seorang spesialis daubeladiri teratas di kelas dan kekuatan roh telah dipadatkan namun, kekuatan rohnya yang kuat tidak dapat menahan kejutan kekuatan roh bawah sadar dari Qin Yi Chen mengerikan kekalahan publik masih begitu sepi terlebih lagi bagaimana kerumunan klan yang melihat dua orang terbang mundur mereka tercengang namun, mereka tidak menunggu mereka untuk merespons diagram formasi yang terguncang keras tanpa mata formasi akhirnya berada di ambang kehancuran dan meledak saat ini tabrakan ini setara dengan lebih dari 10 broken spirit realm ranah spirit power pada saat ini mereka semua berubah menjadi bintang dan diisi diaolah leluhur diagram formasi rusak tapi spirit power belum mati kembali ke akal sehatnya Chang Yu gembira pada saat ini semua anggota klan di kuil leluhur yang diintegrasikan ke dalam tubuh oleh cahaya bintang penampilan spiritual langit dan bumi yang terbalik berubah bahkan tubuh kerugian resmi Long Zhong tampaknya jauh lebih muda itu selalu diperhitungkan Kim Yi Chen yang terlempar keluar oleh diagram formasi melihat situasi di sekitar dan mengangkat sudut mulutnya tidak menyangka kali ini laut roh dan rombongannya mendapat peluang besar jika sebelumnya dia adalah magang pengantar untuk seorang pengrajin yang bahkan tidak bisa mengukir burung kayu paling dasar maka setelah mendapatkan warisan dari master kuno di lautan roh sekarang dia bisa dikatakan semudah meniup dari debu dan dia bisa memalsukkannya seorang spesialis daubeladiri tingkat menengah raja beladiri apalagi dengan palu raksasa kekuatan wayang yang ditempa akan semakin dahsyat tentu saja premisnya adalah dia memiliki bahan yang cukup chapter 447 Grandmaster of Alchemist Allah kuil leluhur keluarga leluhur diselimuti cahaya perak cahaya perak ini semuanya berevolusi dari lautan spiritual dalam diagram formasi dan tampaknya tidak memiliki paksaan laut spiritual yang menakutkan tetapi dapat diserap dengan bebas dalam silver light rain of spirit power ini banyak pecundang klan tidak punya waktu untuk dikejutkan oleh keluarnya Qin Yi Chen yaitu duduk bersila dan menyerap semua kekuatan roh ini bahkan kesepian publik dan yang lainnya menahan nafas mereka sepenuhnya mendesak tubuh kekuatan roh untuk memurnikan kekuatan roh ini karena mereka tahu bahwa jika anda melambat sedikit kekuatan roh ini akan menguap tetapi itu benar-benar terbuang setelah sekitar satu jam cahaya perak langit akhirnya menghilang perlahan dengan hilangnya kekuatan roh yang dapat diserap dengan bebas klan di istana kehilangan niat untuk menghentikan penyerapan semua orang juga perlahan membuka mata mereka dan mata itu juga sedikit tergores jumlah cahaya terang aku, aku memadatkan kekuatan roh tiba-tiba, suara gemetar datang dari kerumunan karena kegembiraan haha, hanya dalam satu jam itu setara dengan kerja keras selama tiga tahun dan dengan suara kegembiraan pertama jenis suara yang tidak bisa tidak bersuka cita karena kegembiraan juga terus bergema hampir semua orang terkejut dengan kesempatan yang tiba-tiba ini setelah suara singkat garis pandang diproyeksikan dengan berapi-api ke arah siluet ramping yang berdiri di depan kuil leluhur dalam penyerapan barusan panen Chongyu juga sangat bermanfaat cedera mental sebelumnya yang disebabkan oleh gelombang mental Qin Yi Chen juga sembuh dan tatapannya melirik Qin Yi Chen dari yang terakhir, dia merasakan semacam penindasan dari spirit power secara samar anak ini, benar-benar tidak terlihat Gongyu Changyu dan Gongyusan saling memandang dengan senyum pahit di hati mereka itu, maaf menghadapi jalur mata panas Qin Yi Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit canggung karena penyebabnya sendiri lautan roh pecah yang pasti akan membawa ketidaknyamanan pada upacara orang dewasa di masa depan namun, ketika mendengar kata-kata Qin Yi Chen tidak hanya semua orang tidak menyalahkan mereka sama sekali sebaliknya, Chongyu dan Yusan sama-sama tertawa terbahak-bahak haha, Yichen, kamu tidak perlu khawatir tentang ini dibahu Yusan menepuk Qin Yi Chen dengan ringan berkata sambil tersenyum tidak ada bandingannya antara lautan spiritual ini dan palu raksasa Gongyu Changyu juga menarik nafas dalam-dalam berkata perlahan untuk pengujian klan generasi muda metode ini bukan satu-satunya yang bisa melakukannya dengan warisan dan kekuatan mereka tidak sulit membuat sesuatu yang mirip dengan lautan roh Yi Chen ini penatua tertinggi dari keluarga perugi publik kita kehilangan publiknya tenang pada saat ini kerugian publik Yusan juga diperkenalkan ke Qin Yi Chen Junior Qin Yi Chen saya sudah bertemu senior setelah mendengar kata-kata Yusan mata Qin Yi Chen berkilat heran pantas saja lelaki tua itu bisa berdiri di depan Yusan dan segera dia juga mengangkat satu kepalan tangan sopan dan sopan namun begitu tubuhnya membungkuk dia buru-buru didukung oleh Chongyu pecundang resmi tertawa terbahak-bahak dengan bercanda mengatakan bahwa yang terakhir adalah penerus kelas dan menurut identitasnya dia bahkan satu generasi lebih tua darinya setelah mendengar kata-kata berani dari Chongyu mulut-mulut klan yang tak terhitung jumlahnya adalah pukulan keras jika tidak apakah anda menyebutnya kakak tua hilangnya Yusan dan Elder juga merupakan garis hitam dengan cara ini mereka dan Qin Yi Chen harus beberapa senior lebih rendah tahukah anda jajaran pengrajin yang sebagian besar adalah pengrajin cukup ketat namun ketika mereka memikirkan kekacauan yang disebabkan oleh yang terakhir mereka merasa lega kepemilikan palu raksasa dihitung dengan ketat penatua tertinggi juga menghasilkan banyak uang kakak Changyu Qin Yi Chen juga bersahaja dia juga tahu sempua hati Chongyu setelah kelas tidak hanya keluarga Chongyi dia pasti menghargai dan percaya pada potensinya dan akan memperlakukannya seperti ini kakak Yi Chen apakah kamu baik-baik saja dan saat semua orang masih memanggil Qin Yi Chen dan Chongyu Changyu bel perak tiba-tiba menjerit mendengar suara ini banyak wajah klan terpelintir untuk sementara waktu kakak Yi Chen generasi macam apa ini mengubah mendengar suara yang menyenangkan ini Qin Yi Chen hanya menepuk kepalanya dan kemudian dia ingat bahwa pertobatan dan pertobatan publik tidak tahu kapan itu akan menghilang ke lautan spiritual kakak Yi Chen sekarang kamu keluar ayo keluar pecundang resmi melompat ke Qin Yi Chen seperti lompatan dan dia tidak ragu untuk mengidentifikasi yang terakhir menarik jubahnya dia genit mendengar ini Qin Yi Chen gemetar tanpa terasa di telapak tangannya matanya menyipit dan dia melihat ke arah publik sambil tersenyum dan berkata apa yang baru saja kamu katakan ayo keluar dan bermain kamu berjanji padaku jawab pecundang resmi dengan sungguh-sungguh tidak apa yang kamu katakan di kalimat pertama Qin Yi Chen bertanya dengan senyum tidak bersalah kalimat pertama Gong Yi Yi Ping San sesaat setelah mengedipkan matanya yang besar dia hanya berkata kakak Yi Chen apakah kamu baik-baik saja aku sedikit terluka begitu kata-kata itu jatuh tubuh Qin Yi Chen bergetar hebat dan suaranya dijawab sehalus per rambut kemudian tubuhnya jatuh langsung ke Yu San penampilan yang tidak dapat dipertahankan Gong Yu Yu San tampak kosong menangkap Qin Yi Chen dari refleks terkondisi dan saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi suara Qin Yi Chen meledak di benaknya pergilah oh, oh itu muhalaf Yi Chen mungkin mengalami luka ringan di sana saya pertama-tama akan memperlakukannya dengan penatua tertinggi Gong Yu Yu San memiliki tubuh yang menggigil kepalanya menoleh dengan tajam dan dia beralih ke Gong Ye dan kemudian mengedipkan mata pada Gong Yu tiga orang dengan cepat menghilang ke olah leluhur melihat Patriark penatua tertinggi yang melarikan diri dari padang pasir dan keturunan kelas mulut semua orang terbuka dan bahkan rahang beberapa anggota klan hampir terkilir apakah ini sangat serius? Gong Yi mengalihkan pandangannya dan melihat dengan gugup ke arah dimana ketiganya menghilang matanya penuh kekhawatiran batuk-batuk ini semuanya hilang melihat bahwa pertobatan resmi itu sederhana tetua agung tidak dapat menahan kedutan di sudut mulutnya tetapi dia tidak berani menembus konspirasi dari ketiga orang dewasa itu untuk mencegah konversi resmi dari melihat kecurigaan dia dengan cepat melambaikan tangan dan memecat anggota klan di puncak gunung Qinglan tiga siluet duduk di pavilion bambu dan minum teh panas dengan santai Yi Chen, terima kasih banyak Gong Yu Yu San berkata kepada Qin Yi Chen sambil tersenyum jika Qin Yi Chen menganduk berjanji untuk pindah agama dan pindah agama dia benar-benar tidak tahu bagaimana menolaknya Qin Yi Chen menyesap teh panas dan menggelengkan kepalanya dia tidak ingin mengambil pecundang resmi dan pindah keluar tapi itu bukan waktunya di dunia luar, karena takdir North Deepsec akan mencari beritanya dengan meriah meskipun ia dapat mengubah penampilannya konversi para pengikutnya di sampingnya agak merepotkan mengenai masalah konversi oleh publik dia ingin menyebutkannya setelah dunia luar menjadi tenang ketika saatnya tiba dan dengan masalah konversi oleh publik mari kita bicara kepada publik yang kalah Yu San tentang menggunakan kekuatan keluarga mereka Patriar kalah jika tidak ada yang salah saya akan kembali dan beristirahat meskipun ada banyak keuntungan di dalamnya tetapi ketegangan untuk waktu yang lama mengendur membuatnya lelah untuk menyerang setelah minum teh, Kin Yichen meregangkan punggungnya dan mundur melawan Yu San dan Chang Yu tampaknya ada sesuatu yang ingin dikatakan di Gong Yu Yu San tetapi setelah Gong Yu mengedipkan mata padanya dia mencapai kata-kata dari mulutnya tetapi menelan kembali dan akhirnya hanya mengeluarkan dua kata pergi kakak Chang Yu kalau begitu aku pergi Kin Yichen juga menemukan perubahan pada Yu San tetapi karena yang terakhir tidak mengatakan dia tidak bertanya segera mengangguk setelah menangkupkan satu kepalan tangan di tangan yang lain dia terbang melintasi rumah bambu di tengah gunung dan pergi setelah tubuh Kin Yichen menghilang di puncak gunung hilangnya Yu San ke publik adalah desahan dan beberapa harapan yang membingungkan hilang dari publik pena tua agung apakah kamu tidak menunggu orang itu sekarang dia telah muncul tanya Yu San bingung pejabat yang kalah sedikit menggelengkan kepala menarik nafas dalam-dalam dan berkata belum waktunya tiba meskipun dia telah tampil luar biasa di sana tetapi waktunya dengan para pengrajin terlalu singkat tunggu sebentar dan tonton lagi pecundang resmi mengerang sedikit dan akhirnya memutuskan setelah upacara dewasa diubah oleh angkutan umum seluruh keluarga angkutan umum menjadi mendidih mendidih ini tidak melemah karena surutnya waktu bahkan menjadi semakin intens semua ini karena siluet akan muncul di depan candi leluhur setiap pagi untuk memandu mereka kelas diturunkan Kin Yichen dari gerakan yang disebabkan olehnya hingga berbagai perubahan yang disebabkan oleh diagram formasi dan ketika akhirnya keluar dengan kekuatan diri sendiri patriarch, kekuatan roh penatua tertinggi semua ini membuat anggota klan pecundang resmi mengenali anak laki-laki bernama Kin Yichen ini dan tidak ada yang berani tidak setuju dengan pilihan palutuannya setelah keluar dari diagram formasi kehidupan Kin Yichen menjadi lebih santai dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk budidaya bela diri karena kekuatan rohnya telah sepenuhnya dipadatkan tetapi masih ada jalan panjang sebelum menembus ke breaking the spirit realm celah ini dalam waktu singkat saya khawatir sulit dicapai oleh karena itu dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk pelatihan True Origin di pagi hari setiap hari Kin Yichen akan pergi ke olah leluhur setelah latihan pagi yang singkat sementara dia sedikit terampil dalam pengerjaan dia juga menunjukkan klannya pada hari-hari ini persepsi dan kemahiran keahliannya juga menjadi semakin indah dan latihannya untuk tidur dan melupakan secara normal telah membuatnya maju dalam asal sejati dan mencapai banyak efek meskipun dia belum menembus ke ranah martial king middle stage dia masih bisa merasakan bahwa dia telah berdiri di level paling puncak dari ranah martial king early stage hanya selangkah lagi dari terobosan ke martial king middle panggung mungkin pada langkah ini ada banyak ranah martial king yang terjebak di sana menyesal seumur hidup tetapi Kin Yichen yakin bahwa selokan ini tidak dapat menghentikannya apa yang telah dia lakukan hanyalah sebuah kesempatan namun hari santai ini akhirnya berakhir di bulan Januari dengan konversi referendum setelah melewati upacara dewasa dikatakan oleh Yusan Yusan bahwa pecundang resmi bahkan membodohi dan menipunya akhirnya membiarkan pecundang resmi mengubah sementara pikiran Kin Yichen untuk keluar dan mundur namun hanya sebulan pertobatan pecundang publik sudah menguasai prestasi para pengrajin yang dirasakannya yang membuat pecundang publik Yusan tidak punya alasan untuk menghentikannya di sisi gunung King Lan Mountain True Origin terus melonjak sepertinya tertarik dan bergerak menuju suatu tempat untuk mengembara di tengah turbulensi True Origin duduk bersila di depan rumah bambu sentuhan samar True Origin seperti kabut air dengan nafasnya muntah dari mulut dan hidungnya langit yang penuh dengan True Origin terus menerus diserap olehnya saat dia bernafas pemandangan ini sepertinya membuat orang merasakan alam dan terlihat sangat tidak menyenangkan namun rasa damai ini tiba-tiba pecah pada saat tertentu kakak Yichen belum ada orang di sini mereka sudah mendengarnya dengan tangisan yang menyenangkan mata tertutup Kin Yichen tiba-tiba terbuka dan kemudian dengan suara angin kencang seekor burung kayu mendatanginya di depannya konversi apakah anda tutup hewan peliharaan Kin Yichen kehilangan akal dan dia akan bertanya kepada pengrajin yang terakhir bagaimana perasaan mereka bersama namun dia belum berbicara dan telapak tangannya masih terangkat kakak Yichen ayo pergi aku tidak sabar Gon Yi mengandalkan mata berkaca-kaca itu memancarkan sinar cahaya yang bersemangat dan pada wajah cantik itu penuh harapan melihat mata polos dari masukan resmi Kin Yichen merasa sedikit malu di hatinya jika bukan karena masalah sekte dalam utara belum terselesaikan mengapa dia tidak ingin melanggar aturan larangan kelompok masukan publik untuk segera keluar mengubah Kin Yichen bertahan dengan kesabarannya dan hendak menolak perlindungan dan pertobatan tiba-tiba dia mengerutkan kening kepalanya terangkat dan dia melihat ke langit di depan melihat tindakan Kin Yichen mata para muhalaf juga melihat ke masa lalu Hong Lama di mata kedua orang itu suara gemuruh terdengar dan awan gelap muncul di ujung mata kedua orang itu itu kapal perangnya Kin Yichen mengerutkan kening benda itu sangat mirip dengan kapal perang yang menjemputnya klan yang biasanya di keluarga pecundang tidak akan pergi dari sini sama sekali siapa yang dibawa kapal ini Kin Yichen mengerutkan kening berspekulasi di dalam hatinya namun dia tidak melihat bahwa di bawah kapal perang yang diselimuti awan gelap ada tanda-tanda yang sama sekali berbeda dari kapal perang selain itu kecuali keluarga angkat Kin Yichen yang menggunakan kapal perang sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun dan memenuhi syarat untuk membiarkan keluarga wasit bertemu dengan kapal perang Kapal perang ini bukan milik kita seolah-olah dia melihat keraguan di benak Kin Yichen para mualaf itu menjelaskan N, mata Kin Yichen membeku sesaat bukankah itu pecundang publik aku juga tidak suka mereka pejabat itu kehilangan mulutnya dengan paru dan melihat ke arah kapal perang ekspresinya jelas tidak puas ubah menjadi adik perempuan kapal perang itu perlahan turun dari langit dan sebuah suara terdengar tepat waktu diiringi oleh suara ini adalah seorang pemuda yang perlahan jatuh ke dalam kehampaan seorang pemuda dengan mahkota yang lemah pedang dan alis dan seorang pria tampan namun, ketika pemuda itu terlihat sedikit bersemangat ketika dia melihat Kin Yichen di sebelahnya dia perlahan menjadi murung siapa kamu? anda sangat dekat dengan adik perempuan anda tetapi dengan persetujuan tuan muda ini pria muda itu mengerutkan kening matanya dipenuhi kecemburuan Kin Yichen tiba-tiba merasakan kepala besar hampir setiap orang dengan mata cerah di sekelilingnya akan selalu memiliki banyak langit dan bumi untuk menantangnya tetapi dia masih punya waktu untuk berbicara dan para petobat sudah berdiri Lu Xiao Guan, Gon Yi Yiqi bergosip siapa yang dekat denganku dan apa hubungannya denganmu katakanlah, seseorang tidak memunjungi kuil tanpa alasan bagaimana anda bisa mengajari keluarga anda kepada keluarga Gon Yi hehehe, Lu Xiao Guan berkata sambil mencibir kamu adalah tunangan dari pernikahanku bagaimana bisa baik-baik saja dengan saya kali ini, aku tidak bersembunyi darimu saya telah meyakinkan ayah saya untuk datang dan secara resmi melamar anda dari mana asalmu dan kemana aku akan pergi aku tidak akan menikah denganmu Gon Yi berubah menjadi mata yang indah dan melotot uuuu, saat itu, kapal perang itu juga mendarat di lereng gunung-gunung Kinglan peristiwa ini juga secara alami membuat khawatir anggota klan yang kalah seorang pria parubaya yang mengenakan jaket ungu sepasang sepatu buat awan dan seorang bangsawan abadi datang ke kapal perang saat ini, kapal perang turun dan dia berjalan menuju publik sambil tersenyum Lu Bear, pejabat itu kehilangan cara untuk pindah agama bagi orang lu setelah keluar kantor tidak boleh ada etiket yang kurang aku tidak melihatmu dalam beberapa tahun dan pertobatan menjadi lebih indah kamu harus mengubah mulutmu di masa depan haha Lu Yong Xi tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik jelas pengonversi temperamen yang cantik dan anggun jelas sudah menjadi istri keluarga lu dan hanya itu pengikut Gon Yi telah menjalani baptisan laut spiritual dari ritus dewasa langsung mematahkan lusinan garis kekuatan roh hampir padat dan tentu saja kualitas roh, jiwa dan ki dari dalam keluar lebih unggul bekerja sama dengan keluarganya yang meninggalkan pecundang publik itu pasti membawa malapetaka bagi negara dan rakyat Qin Yi Chen berdiri di samping diam-diam terkejut tidak menyangka bahwa Lu Yong Xi pemimpin bangsawan luban yang hampir mencaplok suku di kehidupan sebelumnya adalah orang parubaya berpakaian ungu yang heroik tampaknya bola mata Qin Yi Chen diperhatikan dan Lu Yong Xi memperhatikan pertobatan Qin Yi Chen di sebelahnya setidaknya menurut pendapat Lu Yong Xi Qin Yi Chen dengan jubah longgar meskipun dikatakan tampan menurut pendapatnya terlihat kurang dari 10% dari putranya Lu Xiao Guan tetapi orang biasa yang begitu dekat dengan pertobatan resmi bahkan mengatakan bahwa itu agak terlalu dekat melihat kedatangan ayah Lu Xiao Guan juga sedikit lebih antusias melihat ekspresi ayah dia tahu bahwa pernikahannya dengan publik kemungkinan besar akan berhasil dan sekarang dia sangat gembira sang patriar kehilangan seribu emas di Yusan dan dia cocok dengan tuan muda dari suku Lumen hanya saja Qin Yi Chen yang selalu cemberut dan tersenyum terlihat tidak berbahaya tapi agak mengganggu Lu Xiao Guan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya aku ingin tahu apakah adik laki-laki ini kakak Yi Chen, ayo pergi Gon Yi marah di dalam hatinya bisakah lelaki sialan ini benar-benar mengambil jarinya untuk pernikahannya bahkan jika saya tidak meludah saya dapat memiliki kakak laki-laki Yi Chen seribu poin satu persepuluh ribu sangat baik memikirkan berbagai hal Qin Yi Chen wajah cantik dari converter juga sangat merah dan hatiku seperti gelisah setelah melihat kakek tertinggi kehilangan Chang Yu dan ayahnya kehilangan Yusan memimpin anggota klan untuk menyambut tamu dia tanpa sadar meraih tangan Qin Yi Chen dan ingin pergi berhenti Lu Xiao Guan tiba-tiba berteriak dengan dingin dan membanting bahu Qin Yi Chen anak laki-lakimu bisakah aku menyetujui kamu pergi ya, Qin Yi Chen mengerutkan kening mungkinkah status pecundang VIP sangat tidak berguna kelompok etnis Lu juga bisa memberinya gaya-gaya wajah Qin Yi Chen menjadi dingin sesaat jika dia harus mengandalkan kekuatan pecundang publik di masa depan dia tidak akan menghancurkan hubungan antara orang Lu dan pecundang publik jika tidak, dia akan menyelesaikannya sebelumnya lagi pula orang yang bisa mengemudikan kapal perang ke wilayah pecundang publik sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pecundang publik lepaskan kaki anjingmu kalau tidak aku tidak tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi Qin Yi Chen benar-benar marah kali ini awalnya, mood mualaf untuk pindah agama dan Lu Xiao Guan yang tampan di depannya berjanji untuk menikah dengannya dan moodnya tidak baik lagi pada saat ini, provokasi pihak lain tidak diragukan lagi menyulut api cakar anjing, apakah anda percaya atau tidak saya mencabik-cabik anda Lu Xiao Guan cemas jika dia harus menunjukkan sikap seorang pria sebelum pertobatan dia akan mencabik-cabik anjing pengecut di depannya dengan karakternya di usianya yang lemah itu adalah seorang spesialis daubeladiri tahap awal martial king yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unikon di klan di belakang seluruh kelas pria di depannya sangat rapuh sehingga dia bisa meniupnya dengan nafasnya pejabat kecil, jangan bodoh ini adalah tamu bangsawan yang kalah dari paman kamu tidak bisa tenang Lu Yong Xi mulai membujuk tetapi ekspresinya berarti beberapa poin godaan Lu Xiao Guan mengangkat alisnya dan setelah menerima persetujuan ayah telapak tangannya tiba-tiba membuat sebuah kekuatan napas seorang spesialis daubeladiri martial king meledak dan true origin yang kuat berfluktuasi membuat lereng gunung king lanshan menjadi angin Lu Xiao Guan pecundang resmi dikonversi namun, yang lebih marah adalah Qin Yi Chen yang telah bertahan hingga batasnya kamu sedang mencari kematian Qin Yi Chen mengguncang bahunya dan true origin yang kuat meledak sebenarnya dengan paksa menekan nafas raja beladiri Lu Xiao Guan iiii ekspresi Xiao Xiao Guan bergerak sedikit tepat ketika dia akan melakukan tembakan lagi tetapi tiba-tiba melihat bahwa Qin Yi Chen di depannya benar-benar menghilang bagaimana dengan orang-orang Lu Xiao Guan terkejut akhirnya singkirkan penghinaan itu baru pada saat itulah saya berpikir bahwa bisa menjadi VIP dari keluarga yang kehilangan publik setidaknya juga memiliki kekuatan hehehe sepertinya aku peduli tapi sekuat apapun bisakah aku mengalahkan Lu Xiao Guan Lu Xiao Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas matanya tiba-tiba membeku karena kekuatan rohnya yang kuat telah merasakan bahwa Qin Yi Chen berada di atas kepalanya saat ini seluruh tubuh true origin dirombonganisasi dan langsung bergerak menuju serangan di atas kepala namun aku pikir kamu mampu suara Qin Yi Chen terdengar di telinga Lu Xiao Guan seperti hantu dan tubuhnya hampir menempel di punggung Lu Xiao Guan sayang sekali bagaimana anda bisa layak bertobat untuk kehilangan seperti itu suara Qin Yi Chen terdengar keras tembakan bang dengan suara sosok Lu Xiao Guan terbang langsung dari lereng bukit gunung Qinglan mengenai anggota klan yang sedang mengejar siapa yang ingin melompat suara Yu San dari publik terdengar pada waktu yang tepat ketika dia melihat bahwa Lu Yong Xi adalah tuan muda Lu Xiao Xi yang paling berharga dia terkejut ups sepertinya Qin Yi Chen mengikuti pertobatannya Gong kalah dari Yu San dan langsung tahu apa yang terjadi saat ini Lu Yong Xi yang membuat Lu Xiao Guan terkenal di perang dunia pertama melihat putranya ditembak jatuh oleh pria yang lahir di depan matanya dan matanya merah nak mencari kematian ketika Lu Yong Xi hendak mengambil langkah berani teriakan dingin juga terdengar tepat waktu saudara Yong Xi tidak baik takut akan hal ini sosok suram badan publik tiba-tiba muncul di depan Qin Yi Chen seperti anak panah dan ekspresinya perlahan murung chapter 450 Grandmaster of Alchemist pecundang publik melihat siluet yang tiba-tiba muncul pupil Lu Yong Xi tiba-tiba menyusut dan tindakannya segera berhenti kenapa dia ada di sini di mata Lu Yong Xi sinar cahaya bergedip-gedip jelas dia tidak tahu apa artinya muncul saat ini meskipun dia adalah seorang patriark berkebangsaan Lu dalam hal kesopanan hal terpenting adalah membiarkan publik kehilangan Yusan untuk menerima itu saja mengapa orang tua dari publik kalah datang ke sini secara langsung namun setelah melihat wajah pecundang resmi yang suram dan suram dia berpikir dengan jari kakinya dan tidak sulit bagi Lu Yong Xi untuk memikirkannya ini bukan untuk bertemu dengannya apakah itu karena anak itu tidak bisa datang Lu Yong Xi baru saja curiga bahwa dia langsung ditolak oleh dirinya sendiri dan mungkin saja karena seorang pemuda maka pecundang resmi bisa muncul diam-diam mungkin alasan kalahnya referendum hanya karena Hansen Action mereka khawatir hal itu akan mempengaruhi hubungan antara referendum dan masyarakat Talu memikirkan hal ini hati Lu Yong Xi meledak menjadi amarah karena sebelumnya anak itu tidak hanya berani melawan tetapi juga menghempaskan Lu Xiao Guan ke lereng gunung apakah kamu memperlakukan orang Lu kita seperti ini Lu Yong Xi mendengus dingin menunjuk ke arah Qin Yi Chen berteriak tidak puas aku kehilangan Yusan aku ingin bocah ini berlutut dan meminta maaf kepada anakku begitu ucapan ini datang di belakang Lu Yong Xi orang-orang Lu yang mengikutinya juga meneriaki setiap orang dengan ekspresi marah kamu harus meminta anak itu untuk meminta maaf berani memperlakukan tuan muda kita seperti ini bahkan jika orang ini dicincang 10.000 kali oleh seribu bilah jalur teriakan dari populasi keluarga Lu sebagai penyintas kelas suku manapun memiliki rasa bangga menurut pendapat mereka selama mereka adalah orang luar apakah mereka martial artis atau pil refining master mereka adalah beberapa pekerjaan tingkat rendah di hati para penyintas kelas hanya kahlian yang terbaik bocah yang meledakan tuan muda mereka di lereng gunung sama sekali tidak mengenakan jubah klan jelas dia bukan anggota klan dan orang luar yang berani mengambil tindakan terhadap tuan muda tuan lu mereka benar-benar tidak sopan bahkan jika dia adalah tamu bangsawan dari keluarga yang kehilangan publik dia harus memberikan pernyataan kepada orang-orang lu namun mereka tidak melihat bahwa dalam keributan mereka wajah jelek Gong Shen Yu San dan Gong Yang menjadi sangat suram Yi Chen kakak pejabat itu kehilangan lengannya karena jubah Qin Yi Chen takut yang terakhir akan pergi dengan marah barang sampah pada titik ini Lu Xiao Guan akhirnya terbang dari bawah dan dia kebetulan melihat isyarat penolakan untuk pindah agama tiba-tiba hatinya marah turunkan aku dan minta maaf Lu Xiao Guan terbang di atas Qin Yi Chen di antara banyak kebisingan kepercayaan dirinya meningkat pesat diam tiba-tiba suara minuman keras yang keras terdengar seperti petir di lereng gunung dalam keadaan mabuk ini bahkan Lu Yong Zi merasakan aliran darah dan beberapa orang Lu di belakangnya sangat terkejut hingga berdarah di telinganya dan bahkan beberapa orang pingsan di tempat hal yang paling menyedihkan adalah Lu Xiao Guan yang berada di udara awalnya dibom oleh Qin Yi Chen dan darahnya sedikit melonjak pada saat ini dia memutar matanya dan pingsan kekuatan roh ini wajah Lu Yong Zi tampak ngeri dan menatap Chong Yu yang berteriak orang-orang Lu juga adalah orang tetua tertinggi yang memiliki tingkatan yang sama dengan Chong Yu Chong Yu adalah untuk membuat mereka begitu bergejolak apakah orang tua ini menerobos lagi selama ini wajah Lu Yong Zi agak jelek dia secara alami tidak tahu bahwa tidak hanya pecundang publik tetapi juga pengrajin dari seluruh keluarga orang yang menerima semangat pembaptisan kekuatan roh membuat lompatan ke depan dan yang paling penting adalah sikap Chong Yu pecundang publik sepertinya menjelaskan posisinya secara tidak langsung mungkinkah Chong Yu Chong Yu harus memalingkan wajahnya dengan orang-orang Lu untuk anak yang belum pernah dia lihat sebelumnya sepertinya kamu kehilangan keluargamu untuk melindungi anak ini Lu Yong Zi berkata dengan suara yang dalam dia sangat kesal dengan sikap suram referendum mungkinkah dia berpikir bahwa kekuatan rohnya sedikit lebih tinggi dan mungkinkah dia berada di atas orang Lu yang juga merupakan penyintas kelas mengenai pertanyaannya Chong Yu tidak menjawab tampaknya menyetujui Lu Yong Zi menarik nafas dalam-dalam dan ingin menekan amarah di dadanya namun bahkan jika dia memiliki pencapaian spiritual yang tinggi dia tidak dapat lagi menahan rasa hinaan ini wajahnya terdistorsi jika tidak menghalangi dia referendum sepi saya khawatir dia sudah pergi benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga referendum apakah ini suku Lu dari kelas kita benar-benar mengecewakan saat dia hendak memalingkan wajahnya desahan-desahan terdengar di telinganya Lu Yong Zi menerutkan kening melihatnya tetapi menemukan bahwa orang yang mengatakannya ternyata adalah penggagas masalah ini bocah yang ditarik oleh publik nak, apa yang kamu bicarakan tentang omong kosong wajah Lu Yong Zi tenggelam menekan amarah yang akan meledak dan Shen berkata kepada Qin Yi Chen apakah menurutmu selama kamu berada di tempat ini kamu layak disebut Ban Ren di belakangnya banyak orang berkebangsaan Lu juga bangga dan mata memandang ke arah Qin Yi Chen juga penuh dengan penghinaan siapa yang selamat dari keluarga Ban Men Hai, dan tepat ketika mereka menghina anak laki-laki itu melambaikan tangannya seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari ring dan memegangnya di tangannya Raksasa, Palu Grandmaster ketika saya melihat apa yang dipegang Qin Yi Chen suara seru tidak bisa menahan teriakan dari mulut Lu Yong Zi di belakang klan Luz ketika dia mendengar empat kata ini tubuhnya gemetar tatapan mata yang tidak bisa dipercaya dan dia tiba-tiba menembak tangan Qin Yi Chen Palu Raksasa sebagai anggota keluarga Ban Men meskipun mereka belum pernah melihat yang asli mereka telah melihatnya di catatan buku kuno dan saat ini Palu Godam di tangan bocah ini apakah itu garis teksturnya masih sempurna dan terintegrasi sempurna dengan Palu Raksasa diingatan mereka Gianshammer dia dia bahkan menemukan Gianshammer pada saat ini kemarahan di hati Lu Yong Zi seperti Yunyan dan dia tidak tahu kemana harus menghilang matanya menatap tangan penguda itu dan dia bahkan tidak berani berkedip seolah-olah begitu dia berkedip mimpi ini akan hancur Hai di matanya yang enggan Qin Yi Chen memiliki tipuan di lengannya dan menyingkirkan Palu Tuannya tidak heran mereka akan bersikap begitu pada saat ini Lu Yong Zi tiba-tiba terbuka hatinya dan akhirnya mengerti mengapa sikap Chong Yu begitu memegang Palu Master apa yang dia wakili dia sangat jelas Chapter 451 Grand Master of Alchemist baru pada saat itulah Lu Yong Zi memahami identitas pemuda yang berdiri bersama ayahnya dalam pertobatan orang yang memiliki Palu Master dan mendapatkan warisan kelas Krau telah melewati banyak badai dan Lu Yong Zi hampir tidak bisa menyembunyikan gejolak batinnya saat ini Palu Master bukan hanya Palu Tempat Sederhana tetapi juga melambangkan kemuliaan dan pencegahan Ban Man Supreme tidak ada Ban Man yang selamat yang berani menyangkal pengaruh Palu Raksasa juga tidak berani melanggar kehendak Tuan Pemilik Palu ini adalah semboyan leluhur Ban Man Survivor dan tidak boleh ada yang memberontak Lu Yong Zi pemimpin keluarga Ban dan keluarga Lu temui Master Sekte Lu Yong Zi tidak lagi memiliki kemarahan di hatinya tetapi di matanya tidak ada apa-apa selain kesetiaan dan antusiasme semakin dalam Anda memahami pengrajinnya semakin Anda memahami kekuatan penempaan yang mengerikan dari mereka yang memiliki Palu Raksasa ajaran leluhur dari warisan Ban Man telah memperjelas bahwa hanya kelahiran Master Sekte yang dapat membawa mereka ke puncak pengrajin yang lebih kuat Lu Yong Zi bisa menjadi pemimpin suku Lu ini bukan hanya bakat para pengrajin ini lebih tentang memeriksa situasi dan membantu Lu menghindari krisis berulang kali dan bangkit dengan mantap Kemampuan jadi, pada saat ini jangan memikirkannya Anda tahu mengapa orang-orang dari masyarakat kehilangan keluarga mengapa spirit power meningkat tajam bahkan orang tua dari masyarakat kehilangan Chang Yu naikkan levelnya yang tidak diragukan lagi dibawa oleh anak laki-laki di depannya kesetiaan Lu Yong sangat menentukan dan dia bahkan ragu untuk menurunkan tubuhnya berlutut satu lutut setia kepada Qin Yi Chen di depan yang kalah dan klan orang Lu mendesis ada sedikit keterkejutan di mata Gong Ye yang gelap dan dalam tampaknya hilangnya Yusan ke publik sedikit lebih rendah dari Lu Yong Zi , berdasarkan keberanian dan ketegasan Lu Yong Zi dia bahkan bisa melupakan kebencian bahwa putranya Lu Xiao Guan dipukuli klan yang selamat dari Ban Man temui Master Sekte klan dari suku Lu menyapa sapaannya dengan rapi dan langsung bergema ke seluruh gunung Qinglan bahkan beberapa orang yang disapa oleh suku yang berkuasa juga sangat panas dahulu kala mengapa mereka tidak ingin sisa-sisa Ban Man bersatu kembali dan menjadi kota dengan prestasi yang luar biasa sampai hari ini mereka akhirnya melihat secercah cahaya dan sekarang harapannya adalah anak laki-laki dengan sedikit radian di sudut mulutnya Qin Yi Chen yang membawakan mereka kejutan dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya Lu Xiao Guan terbangun dengan bodohnya melihat ayah dan anggota klan benar-benar berutut di depan saingan cinta, kepalanya berdengung dan dia tiba-tiba pingsan dan pingsan lagi tidak ada apa-apa Lu Yong Zi melirik putranya Lu Xiao Guan yang koma lagi alis inggris tercengang dan kecewa ayo semua bangun kalian semua elit Ban Man dan aku hanya seorang junior aku tidak mampu melakukan tugas berat ini telapak tangan Qin Yi Chen sia-sia dan segera klan dari kebangsaan lu bangkit bahkan ia masih menganggap remeh pengaruh palu raksasa di perantau Ban Man pemilik palu raksasa adalah Master Sekte Ban Man ini adalah ajaran leluhur seribu tahun dan saya tidak berani menunggu Lu Yong Zi berkata dengan tegas bagi Lu yang ingin berkembang tidak ada yang lebih baik dari munculnya Master Sekte hanya dengan menjadi yang pertama bersumpah setia di masa depan apakah itu metode penempaan unik yang terkandung dalam palu master atau status di hati Master Sekte akan memberikan efek yang baik meskipun wajah Qin Yi Chen tampak tersanjung dia tidak bisa tidak mengaguminya ini benar-benar waktu bagi orang Lu untuk datang ke sini jika tidak dia akan benar-benar dikenali oleh orang yang selamat lainnya dia tidak tahu bahwa waktu tidak akan pernah datang dan orang yang selamat lainnya mungkin tidak akan mengikuti hari ini kesetiaan orang Lu ditambah dengan hubungannya yang tersembunyi dengan keluarga Gon Yi akan banyak membantunya di masa depan Lu Yong Xi apakah ini ada hubungannya? kata-kata Chong Yu Chang Yu Ren Jun terdengar kakak ipar memelokolok saya wajah Lu Yong Xi sedikit merah dengan lambayan tangannya yang besar dengan senyuman dan kebanggaan kamu dan dua klanku adalah teman baik apalagi Master Sekte di kelasku beraninya kamu membodohi Tuan muda yang mahal itu Qin Yi Chen menatap tajam ke arah Lu Yong Xi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik kemungkinan besar akan berubah menjadi balas dendam dan dia tidak berharap di masa depan dia akan diserang oleh pisau nya sendiri bagaimana Lu Yong Xi yang dewasa dan canggih tidak dapat mendengar arti dari kata-katanya dan berkata dengan cepat Master Sekte adalah pelajaran yang bagus ini adalah kehormatan anak yang tidak berbakti saya berharap Master Sekte bisa mengajar orang ini lagi dan lagi temperamen hukum dan moralitas alaminya baiklah, mari kita bicara Qin Yi Chen tidak bisa menahan tawa Lu Yong Xi ini juga orang yang sangat menarik saya pikir satu hal yaitu seratus ekor sapi tidak dapat ditarik kembali kemudian, Lu Yong Xi mengundang Qin Yi Chen ke pesta penyambutan Qin Yi Chen bersama dengan Qin Yi Chen selama ini, ia juga dengan berani menanyakan beberapa hal tentang pengrajin dan ketika Qin Yi Chen menggunakan warisan luban yang diperoleh dan jiwa sisa peninggalan kuno pengakuan keahlian sangat meyakinkan Lu Yong Xi bahwa Master Sekte sangat diteriakan ketidakadilan, dengan cara yang sama Chang Yu dan Yusan juga mendapat banyak manfaat dari diskusi ini konversi yang diabaikan ke sisi publik tampak cemberut menggumamkan bibirnya dan melihat semua orang merasa sangat tidak menyenangkan kecuali Qin Yi Chen yang berbicara dengan fasi mata yang indah juga berkedip menunjukkan sedikit puisi perasaan gadis saya tidak tahu Master Sekte apa pendapat anda tentang urusan banmen pada akhirnya Lu Yong Xi menyeduh untuk waktu yang lama dan akhirnya mau tidak mau mengatakan apa yang dia pikirkan melihat, Qin Yi Chen memandang ke arahnya agak bingung awalnya, kelasnya brilian ratusan sekolah pemikiran bersaing tapi sekarang ada kurang dari 10 yang bertahan ini adalah harga dari dunia yang tersembunyi kata-kata Lu Yong Xi menjadi tumpul dan dia menyarankan saya pikir sudah waktunya untuk keluar dari gunung dengan lenyapnya banmen naga dari semua kelompok yang masih hidup tidak memiliki kepala jadi mereka menghilang meskipun kebangsaan Lu telah berkembang sangat baik di tangannya pada tahun-tahun ini bagi mereka dengan sumber daya yang terbatas dunia luar telah menjadi cara tercepat bagi mereka untuk berkembang hanya setelah mengalami pengalaman luar barulah kebangsaan Lu menjadi lebih kuat jalan para perajin banmen pun pasti akan bersinar di daratan Qin Yi Chen tidak segera menanggapi tetapi pandangannya tertuju pada patriarch dari tim yang kalah Yu San dari tim yang kalah yang pasti Lu Yong Xi adalah orang yang iri dengan keinginan orang lu untuk menjadi kuat dan pikirannya sangat maju dia telah meninggalkan wilayah itu pada tahun-tahun awal dan telah melihat kemanusiaan di daratan banmen akan benar-benar musnah dalam sungai sejarah yang panjang Chapter 452 Grandmaster of Alchemist Ia, pecundang resmi Yi Yi bertepuk tangan dan bertepuk tangan dia bermimpi pergi ke dunia luar kalau tidak dia tidak akan melakukannya lagi dan lagi dan Ki 3 Yi Chen memintanya untuk membawanya keluar Bising, Gong Yu Yu San menatap pertobatan Gong Yi dan kemudian melihat ke arah Qin Yi Chen sedikit ragu Masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang dan tidak diketahui apakah sisa-sisa ras alien masih ada Itu adalah sesuatu yang dia khawatirkan Lu Yong Xi sudah tidak sabar dan segera berkata keluar dari gunung untuk mengetahui apakah alien yang dikalahkan oleh suku kita masih ada Jika mereka masih bagus dan masih bersemangat untuk bergerak kami masih berdiri di sini dan melanjutkan selamanya Xiao Bi Chang Jika ras alien kembali, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan serangan ras alien Klansman saling memandang dengan cemas Ini, pecundang resmi Yu San diam Nyatanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa keluar dari gunung sudah tak terhindarkan Sekarang ada kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari gunung dan itu adalah penampilan Qin Yi Chen Melihat reaksinya, Qin Yi Chen diam-diam dirahasiakan di dalam hatinya Selama Yu San tidak bertele-tele sampai mati dan tidak keluar dari gunung dia bisa menemukan cara untuk menjadikannya penolong Selain itu, jika orang lu benar-benar dapat menggunakannya untuknya itu mungkin hal yang baik untuknya Orang tua itu akan menyarankan agar lebih baik memilih sosok termuda dan terbaik dari dua ras dan pergi keluar dan melihat Input publik yang sunyi sepi saat ini, dengan lembut melihat ke desktop di mata yang dalam, ada juga semacam harapan Siapa yang harus dikirim kalau begitu? Melihat Lord San mengatakan ini, Yu San dari publik tidak bisa menahan nafas Ini tentang naik turunnya rakyat kita jadi kita harus berhati-hati lagi Lagi pula, sebagai suku yang bertanggung jawab klan naik dan turun, lebih besar dari surga Apapun keputusan yang dia ambil dia harus mempertimbangkan dari sudut pandang naik turunnya anggota klan yang juga membuatnya selalu ragu untuk bertindak tegas Ayah, sosok termuda dan terbaik dari dua ras Yang kalah, pasti aku, aku setuju dengan usulan kakek agung dengan kedua tangan Para petobat itu bersorak kegirangan dan wajahnya memancarkan sentuhan cahaya merah Tidak berguna, mendengar ini telapak tangan Kin Yi Chen sedikit bergetar tubuhnya gemetar, hampir seketika Gadis kecil ini terlalu membosankan dan karena penampilan ini dia benar-benar khawatir hal itu akan menyebabkan masalah yang tak terbatas setelah keluar Yichen kakak, Gon Yi mengubah mata yang indah dengan mata merah dan air mata dan gemetar Kamu berjanji padaku kamu akan bermain denganku setelah melewati bea cukai Kin Yi Chen tidak tahan tetapi memikirkan kejahatan di luar dia benar-benar tidak ingin gadis kecil berada dalam krisis dan berkata, ini tidak akan dimainkan ini adalah peristiwa besar Pecundang resmi mengubah tidak peduli apa yang mereka katakan mereka harus menghitung, jika tidak aku akan membencimu selamanya ini, Kin Yi Chen hendak menangis dia benar-benar bertobat demi kekalahan publik kenapa dia tidak mengerti di luar terlalu berbahaya kamu kelinci putih kecil keluar saja dan ditatap oleh sekelompok serigala batuk pejabat itu batuk wajahnya yang tua memerah dan berbisik Yi juga benar pada bakat bawaan dia memang anak terkuat dari suku saya biarkan dia mengikuti adik laki-laki Yi Chen dan lihat dengan adik laki-laki Yi Chen pertobatan bisa damai kakek yang hebat Gon Yi menangis dan tertawa melihat ke arah Kin Yi Chen dengan tatapan provokatif dalam hal ini Kin Yi Chen hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya tidak bisa tidak menghela nafas dengan gadis kecil ini untuk mengikuti akankah hari-hari kesulitan jauh di belakang namun siapapun yang memintanya untuk mengandalkan kekuatan pecundang publik tidak akan setuju kakak Yi Chen Lu Yong Zi kemudian menyadari bahwa kekalahan publik si tua bangka itu samar dan dia benar-benar memanggil Master Sekte yang begitu muda dan menjanjikan sebagai saudara laki-laki dia tidak bisa menahan perasaan kesal tentang mengapa dia harus memprovokasi dia sebelumnya kakak sepadan cantik kan siapa yang diutus oleh orang nalu mata Kin Yi Chen tertuju pada Lu Yong Zi Lu Yong Zi menarik nafas dalam-dalam dan beberapa orang menyesal berkata putra yang tidak berbakti adalah generasi muda terkuat Lu Pu Chi seteguk teh yang baru saja diminum Chang Yu di utusan resmi ketika dia mendengar kata-kata Lu Yong Zi menyembur sebanyak yang dia bisa mau tidak mau membuat wajah Lu Yong Zi terlihat sedikit buruk maaf Patriark Lu tidak ada yang aneh tidak ada yang aneh memikirkan Lu Xiao Guan yang langsung dijatuhkan dari tebing oleh Kin Yi Chen dan kemudian berpikir bahwa Lu Xiao Guan adalah rumah terkuat dari generasi muda kebangsaan Lu bahkan jika dia telah hidup begitu lama dia sangat lucu haf Lu Yong Zi dengan dingin mendengus jangan pergi terlalu jauh dan tetap diam suasana di lapangan mau tidak mau terasa canggung karena itu akan lebih baik untuk memilih hari lain dan kita akan mulai hari ini melihat tidak ada yang berbicara Kin Yi Chen sebenarnya khawatir apakah angin dan salju akan berubah lagi pula dia telah menghabiskan banyak waktu di sini dia tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang kembali pecundang resmi berkonversi mendukung kedua tangan bagus sangat bagus ayo pergi sekarang saya hanya berpikir bahwa ketika dia berjalan dengan Lu Xiao Guan suasana hatinya sedikit tidak menyenangkan dan suasana hati yang semula tinggi tidak dapat dihindari Lu Yong Zi juga diam-diam mengangguk saat ini berkata dengan benar kalau begitu ketika anak itu bangun dia akan siap untuk pergi kebetulan kapal perang keluarga ku digunakan untuk mengirim master sekte keluar dari gunung ada pekerjaan Kin Yi segera bangun dan ada cahaya di matanya kelas pengrajin yang masih hidup akan sangat membantunya sekarang bahkan jika itu bertentangan dengan keluarga aristokrat Ouyang saat ini Lu Yong Zi pergi ke tempat penyembuhan Lu Xiao Guan sebagai wakil yang akan datang dari orang-orang Lu dia mengikuti Kin Yi Chen yang memiliki palu dari seorang master raksasa dan dia memiliki terlalu banyak hal untuk dijelaskan pertobatan wasit juga dipanggil pergi oleh ayahnya karena takut penjelasan kakak Yi Chen kamu tidak diizinkan lari sebelum pergi Little Last masih sedikit khawatir karena takut begitu dia pergi Kin Yi Chen akan menghilang kemana aku bisa pergi dalam hal ini Kin Yi Chen juga 10 ribu poin tidak berdaya dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menahan gadis kecil yang begitu lelah sisi pecundang publik diam melihat semua ini diam-diam mengangguk sudut mulut mengangkat jejak busur menurutnya jika pergantian wasit bisa terjadi dengan Kin Yi Chen akan sangat bermanfaat bagi seluruh tim wasit jika dapat digabungkan dengan Kin Yi Chen itu berarti master sekte ban men adalah menantu dari keluarganya memikirkan hal ini publik hilangan wajah keriput yang sulit disembunyikan kegembiraannya memegang telapak kursi rotan juga tidak terlihat rapat setengah hari kemudian tuan muda lulu Xiao Guan akhirnya terbangun dari keadaan pingsan ketika saya bangun saya berteriak Kin Yi Chen saya ingin membunuhmu Pak Lu Yong Xi kemudian menamparkan di masa lalu Lu Xiao Guan menutupi pipinya dan kembali sadar setengah sadar sepertinya sejak Kin Yi Chen yang berada di sebelah Gong Yi Yi muncul ayahnya menjadi berbeda dari masa lalu dan bahkan dia akan melakukan sesuatu padanya chapter 453 Grandmaster of Alchemist di masa depan Kin Yi Chen akan menjadi kakak laki-lakimu Anda harus mendengarkan semua yang dia katakan ini tentang kemakmuran keluarga saya jangan beri aku Lu Xi suara Lu Yong Xi dalam dan wajahnya waspada bagaimana temperamen putranya sebenarnya psikologinya jelas tentu saja ini juga karena Lu Xiao Guan tidak pernah mengecewakannya dalam bakat bawaan sejak dia masih muda jadi sebenarnya alasan mengapa Lu Xiao Guan mengembangkan karakter yang sombong dan lalim juga karena kesenangannya apa bos Lu Xiao Guan yang menatap menggelengkan kepalanya berulang kali saya masih menjadi seorang spesialis daubeladiri generasi muda kita dari kebangsaan lu maukah Anda membiarkan saya berbicara dengan anak laki-laki yang berbau susu ibu yang belum kering dan biarkan saya menghormatinya sebagai saudara laki-laki saya lebih baik bunuh anak itu dia bersumpah demi wajahnya apakah kamu seorang spesialis daubeladiri yang paling kuat Lu Yong Xi memelototinya mungkin itu sama untuk ayahku sebelumnya tapi sekarang sikap para muhalaf yang terbunuh bakatnya pasti telah melampauimu dan kebiadaban serta kekuatannya juga hebat Anda dapat melihat bahwa ini siapa yang mengubah segalanya ekspresi Xiao Xiao Guan terkejut pada saat ini mentalitas arogansi telah menyatu sedikit dan gemetar mungkin kah Kin Yi Chen Lu Yong Xi menarik nafas dalam-dalam dan sedikit kabut muncul di matanya dan berkata dengan lembut ia dia adalah pemilik palu tuan dan tuan sekte petahana Ben Men untungnya dia juga beruntung memiliki keluarga seperti itu dan dia beruntung untuknya realisasi jalan pengrajin telah lama melampaui menjadi seorang ayah jika pelaku kejahatan ini ada menurut Anda apa yang dia wakili apa artinya wajah Lu Xiao Guan sedikit memucat secara perwakilan seiring waktu dia akan mengumpulkan orang-orang yang selamat dari Ben Men tidak hanya pecundang publik Lu atau bahkan ras biasa pada saat itu dia pasti akan menjadi grandmaster-master baru dan dia masih sangat muda Lu Yong Xi menemukan bahwa suaranya agak serak dan tidak terlalu keras dia memulihkan temperamen dan keagungan yang pantas diterima patriark aku ingin kamu pindah agama dengan Kin Yi Chen dan masyarakat segera keluar dari gunung untuk ayahmu hanya ada begitu banyak yang bisa ku beritahukan padamu apa yang harus dilakukan kamu tahu apa yang harus dilakukan jangan biarkan ayahmu kecewa ketika Lu Yong Xi berbalik dan pergi dia hendak membuka pintu dan pergi ke kanan besiaplah kapal perang sukuku akan melepaskanmu dari gunung tunggu ayahmu kembali dan pimpin suku Lu ke hari yang mulia ayah Lu Xiaoguan melihat punggung ayah dan dada berkedip setelah setengah dering tangannya mengepal dan giginya terkatuk oke untuk Lu untuk Lu pada saat ini di bawah kapal perang terapung besar di lereng bukit gunung Qinglan orang-orang Lu memandangi pemimpin minoritas di kapal perang tangan kanan bertelanjang dada dan berteriak serempak di kapal perang Qin Yi Chen memandangi para pecundang publik di gunung Qinglan dan seluruh kelompok Lu Yi seperti tentara perpisahan yang dikirim ke tentara yang tewas sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya apakah kau akan pergi Qin Yi Chen gelisah dan tidak sabar menunggu dia berada di keluarga pecundang publik mewarisi warisan yang kuat dari pecundang kuno pecundang publik dan bahkan ada dua pemuda yang berhasil dengan baik di jalan tuan raksasa sebagai pemilik palu raksasa ini juga waktunya untuk membiarkan mereka melihat itu milik generasi grandmaster Luban keahlian warisan beberapa legendaris saatnya memulai babak baru itu sebanding dengan kriket dari memorial powerhouse dan itu sebanding dengan binatang raksasa dari binatang buas Qin Yi Chen tidak bisa tidak menantikannya hidup ini kekuatan yang kuat itu ada di tangannya kakak Yi Chen jaga baik-baik para muhalaf kakak menunggumu untuk kembali kapal perang dimulai dan pecundang resmi berteriak dengan muram master sekte anak yang tidak berbakti aku akan menjagamu kulit anak ini kasar dagingnya tebal lo Lu Yong Xi juga berteriak dengan keras mengharapkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya ke depan pilihannya benar apakah kamu ayahku Lu Xiao Guan di kapal perang air matanya keluar beberapa tetes aku sangat senang akhirnya aku bisa keluar untuk bermain kakak Yi Chen bilang ya kamu harus mengajakku bersenang-senang pecundang resmi mengandalkan sikap tidak takut pada apapun di surga atau bumi tentu saja bisa tapi jangan ganggu aku kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan Qin Yi Chen menjabat tangannya wajahnya tegas dan sok tahu pejabat itu kehilangan mulutnya dan meludahkan lidahnya ke arah Qin Yi Chen dalam adegan ini sudut mulut Lu Xiao Guan berkedut perkawinan antara keluarga Lu dan Gong kehilangan keluarga sekarang berubah menjadi ayah yang mengakui master sekte dan mengirim dirinya ke mulut harimau dia bahkan meragukan bahwa dia biologis Hong Lama dengan suara gemuruh kapal perang yang membawa Qin Yi Chen tiga orang menghilang ke langit di mata klan dan klan Lu setelah keluar dari gunung Chuyun Qin Yi Chen sama sekali tidak pergi ke kota Chuyun tetapi terbang lebih dari seratus li atau lebih di atas kapal perang ketika dia melihat garis besar sebuah kota dia berhenti perlahan turun pergi ke sana dulu Qin Yi Chen menunjuk ke kota di bawah berkata dengan ringan kali ini di publik kehilangan keluarga butuh waktu hampir dua bulan untuk North Deepsec apakah dia masih mengejar dirinya sendiri dia juga perlu mencari tempat untuk menggali berita lagi pula membunuh sosok inti sekte sama sekali tidak mungkin jika sekte North Deep tidak merespons sama sekali membunuh seorang sosok inti sebenarnya sama saja dengan prestise sekte ya sangat bagus kamu bisa pergi bermain mata telah lama memancarkan kegembiraan dari pertobatan publik Rise of Light setelah mendengar ini dia melompat dari kapal perang dan langsung memanggil burung kayu itu dan terbang menuju kota di bawah melihat ini Lu Xiao Guan melengkungkan tangannya dengan enggan ke arah Qin Yi Chen lalu melompat keluar dan mengikuti di belakang para petobat itu ketiga orang ini melihat tindakan dua orang tanpa penyembunyian Qin Yi Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok kepalanya dengan sakit kepala untungnya kapal perang bisa dikurangi sesuka hati setelah dengan cepat menerima kapal perang dia segera menyusul publik dan mempertobatkan dua orang kota Cloudlin hanya dapat dianggap sebagai kota aliran tiga di area ini namun karena lokasinya orang datang orang pergi jadi ramai di Cloudlin City ini kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan tentara bayaran petualang saat ini ada tiga siluet di tengah kerumunan orang di jalan tetapi mereka sangat berbeda dari yang lain ketiganya masih sangat muda dan mereka sepertinya dikepalai oleh anak laki-laki tengah di belakang mereka seorang pria dan wanita terlihat beberapa tahun lebih muda darinya ketiga orang ini adalah Qin Yi Chen Mualaf resmi dan Lu Xiao Guan karena permintaan Qin Yi Chen tiga talenta jatuh dari tempat tersembunyi di luar kota lalu berjalan ke kota untuk alasan ini Mualaf publik agak jijik namun dalam ancaman yang terakhir dikirim kembali tanpa kepatuhan dia hanya bisa berteriak di pipinya dan melepaskannya setelah memasuki kota mata para Mualaf tidak berhenti sesaat kemudian dia dengan penasaran melihat segala sesuatu di sekitarnya dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Qin Yi Chen dari waktu ke waktu chapter 454 Grandmaster of Alchemist adapun pertanyaan konversi Qin Yi Chen Qin Yi Chen juga harus menjawab semua pertanyaan tidak ada ketidah sabaran semua ini ada dalam pikiran Lu Xiao Guan tetapi mereka sangat tidak nyaman bukan Qin Yi Chen itu dia namun pada kenyataannya dia tidak dapat menjawab satupun pertanyaan tentang pertobatan lagi pula dia tidak terbiasa dengan dunia luar dan pertobatan para pecundang resmi telah menarik perhatian banyak niat jahat dua remaja yang mungkin tidak memiliki rambut bersama dan seorang loli yang belum pernah melihatnya sama sekali tidak berpakaian buruk di mata banyak orang hanya sedikit domba gemuk Qin Yi Chen merasakan pandangan yang tidak jelas ini tetapi selama mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dia terlalu malas untuk mengurusnya kakak Yi Chen apa itu? pecundang resmi Yi menarik jubah lengan Qin Yi Chen dan menunjuk ke sebuah bangunan yang ditutupi kain merah di empat sisi itu adalah Qin Yi Chen sedang bersiap untuk menjawab tetapi setelah melihatnya sekilas dia menemukan bahwa itu adalah tempat Feng Yue dia tiba-tiba merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa dia tidak ingin merusak loli kecil yang lugu dan cantik ini he he adik itu tempat yang menyenangkan dan saat Qin Yi Chen ragu-ragu tawa buruk terdengar dari sisi pertobatan resmi tempat yang menarik begitu saya mendengar dua kata kesenangan mata indah para mualaf tiba-tiba meledak dalam kegembiraan Qin Yi Chen menerutkan kening karena saat suara itu terdengar ada tiga pria tegap di depannya menghalangi jalan mereka adik aku akan mengajakmu bermain tempat itu menyenangkan dan adikmu yang ingin datang tidak akan keberatan kan pria kuat di sebelah pertobatan perlindungan pertama-tama tergoda untuk menyangkal pertobatan perlindungan dan kemudian tampak dingin dan bertanya pada Qin Yi Chen kata itu penuh dengan makna yang mengancam Yi Chen kakak dihentikan oleh beberapa pria berwajah gemuk para mualaf akhirnya menyadari ada yang tidak beres dia bersandar secara naluriah di sebelah Qin Yi Chen dan menarik tangan mantan jubahnya lebih erat maaf aku keberatan untuk beberapa tentara bayaran yang tidak sebagus spirit realem Qin Yi Chen tidak tertarik sama sekali dia mengangkat bahu dan langsung berlari ke pria besar di depannya menarik dan lewat menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hangus melihat bocah ini ternyata sangat berani para tentara bayaran ini tiba-tiba menjadi berani mereka telah mengamati sebelumnya sama sekali tidak ada penjaga yang mengikuti tiga anak laki-laki ini bunuh keduanya duoli kecil aku akan membawa mereka pergi dan tunggu sampai kamu selesai dengan mereka tentara bayaran yang pertama kali merayu para petobat itu tampaknya menjadi pemimpin di antara mereka dia memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata dengan kasar dentang tiga tentara bayaran lainnya menjilat lidah mereka dan sinar cahaya kotor meledak di mata mereka yang langsung mengeluarkan cahaya dingin yang memancarkan senjata di pinggang mereka merasakan pergerakan di sini kerumunan yang semula ramai tiba-tiba meninggalkan lingkaran besar jelas untuk hal semacam ini orang-orang di kota Yunlin Yunlin tidak terkejut mulai mengetuk tidak apa-apa dan ketika banyak orang diam-diam memikirkan Qin Yi Chen mereka merasa menyesal tetapi dia tidak menoleh ke belakang sepatah kata kecerobohan keluar dari mulutnya kemudian dengan sepasang mata tercengang Qin Yi Chen berjalan langsung ke restoran di sebelah restoran dengan bingung seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan tentara bayaran hanya tersisa tiga orang Lu Xiao Guan dengan wajah muram masih berdiri di tempat dia tidak yakin tapi memikirkan perintah ayahnya dia hanya bisa mengeluarkan rambut api hatinya pada orang-orang ini awalnya karena kata-kata Qin Yi Chen keempat tentara bayaran itu melihat sekeliling dengan hati-hati di mata mereka yang tajam para penonton menyempitkan leher mereka dan tidak ada dari mereka yang berniat untuk ikut campur berpakaian seperti Tuhan bermain iblis pikir ini keluargamu sendiri ragu-ragu karena kata-kata pemuda itu para tentara bayaran tiba-tiba merasakan kemarahan yang membara di wajah mereka mereka tampaknya telah memperhatikan banyak senyum konyol yang diproyeksikan dari kerumunan mikroskopis sayang sekali ditakuti oleh seorang remaja aku membunuh bajingan kecil ini dulu seorang tentara bayaran berteriak dengan marah dengan kedua tangan memegang pisau dipotong dengan keras di leher Lu Xiao Guan ah melihat pemandangan ini banyak penonton yang tidak tahan untuk berpaling beberapa adegan berdarah terlihat terlalu sedikit mereka bahkan berteriak memejamkan mata dan tidak tahan melihat pemandangan ini Lu Xiao Guan sangat marah saat ini kelompok orang ini berani mengolok-olok publik dan pindah agama apalagi sebagai seorang spesialis daubeladiri terkuat dari generasi muda masyarakat Lu ternyata itu adalah preman orang itu aku sangat bingung aku akan mengirimimu tumpangan melihat pemuda ini tertegun seperti orang idiot tentara bayaran itu meledak di mata tentara bayaran itu dan mulutnya berteriak keras tidak hanya pedang itu tidak berhenti tetapi kekuatannya meningkat sedikit lagi dan pedang itu mengambil angin pemotongan di depan Lu Xiao Guan hai suara renyah bergema di sepanjang jalan penonton yang sedang bersiap untuk menonton pertunjukan bagus saat ini tiba-tiba menyusut di depan mereka tidak sama sekali adegan head to head terbayangkan yang mengejutkan mereka mereka tidak melihat bagaimana bocah itu bertindak pedang tentara bayaran itu patah hal yang paling aneh adalah semburan pecahan dari pedang itu tidak mendarat di tanah tetapi melayang dengan tenang di sekitar tubuh pemuda itu ini adalah kekuatan roh apakah dia seorang ahli pemurnian pil di mata tentara bayaran yang pertama kali memulai ada kengerian di matanya dia merasa sepertinya ada gelombang volatilitas yang samar dan kemudian pisau tajamnya meledak pada saat ini jalan yang awalnya berisik menjadi sunyi dan garis pandang memandangi pisau patah yang mengambang dengan bingung sering dengan sepasang mata mengawasi saat berikutnya pecahan-pecahan ini tiba-tiba ditembakkan ah ah keempat tentara bayaran itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan tubuh mereka langsung jatuh ke tanah dan suara kesengsaraan yang keras keluar dari mulut mereka huff jika dia tidak menjelaskannya padamu kamu tidak ingin meninggalkan salah satu dari kalian hari ini lu xiao guan dengan dingin mendengus dengan dingin melirik keempat orang yang tergeletak di tanah dan kemudian melangkah menuju restoran tempat kin yi chen masuk mendesis di sekitar terdengar suara menahan nafas udara dingin dan mata itu penuh dengan keterkejutan di dalam hati mereka tentara bayaran itu sudah sangat kuat jika tidak tidak mungkin membiarkan mereka menjadi tiran di kota dan lu xiao guan bahkan tidak menunjukkan tangannya dan semua tentara bayaran jatuh kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini yang utama adalah sepertinya orang ini hanya dua yang pertama pengikut kecil jalanan dipenuhi dengan teriakan tentara bayaran untuk adegan ini para penonton tidak memiliki simpati di mata mereka orang-orang ini tidak banyak yang bisa dilakukan dalam hubungan berbahaya seperti hari ini dan akhirnya menendang pelat besi hari ini yang disebut pembalasan itu saja apakah orang-orang itu dari keluarga aristokrat mungkin ya pengikut kecil itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang jelas bukan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa melihat tentara bayaran yang terbaring di tanah berkabung sedikit pengetahuan mereka tahu mereka telah dihapuskan dan kemudian jalan argumen terdengar pelan dan ketiga karakter dalam kebisingan ini hanyalah cara delusia uguan untuk melangkah ke sosok sebuah restoran orang nomor satu yang bermartabat dari generasi muda orang lu akan dianggap sebagai anak kecil pembantu namun meskipun lu sia uguan tidak mau melakukannya dia tidak berani berkomentar dengan kin hi chen pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas pelan dan berpikir di dalam hatinya lupakan saja pria ini memang lebih baik dari dirinya sendiri untuk pekerjaan yang kuat ikuti kelas dia tidak berani menjamin bahwa jika dia lari kembali dengan marah apakah lu yong zi akan menelanjanginya hidup-hidup pria itu apakah dia benar-benar miliknya ada pun spekulasi semua orang dia tidak khawatir karena keluarga bangsawan yang tersembunyi di mulut dunia luar setara dengan keberadaan hingga tiga rumah mereka tidak bisa membayangkan bahwa mereka ada seperti orang dan lu restoran dan kedai tidak peduli di kota mana kedua tempat ini pasti tempat penyebaran berita paling cepat saat ini puluhan orang di restoran duduk di antara mereka semua jenis pembicaraan dan kebisingan tidak ada habisnya kecuali untuk beberapa posisi di dekat jendela dimana pihak luar menyadari adanya pergerakan yang lainnya tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi di luar setelah memasuki restoran lu xiao guan meliriknya dan langsung berjalan ke meja tempat kin yi chen dan gonyi berkonversi kakak yi chen mengapa anggur di sini berbeda dengan anggur di klan kita pada saat ini pejabat itu kehilangan matanya dan melihat keempat tempat dengan rasa ingin tahu dan berbisik kepada kin yi chen dari waktu ke waktu berhasil lu xiao guan datang ke meja dan kursi tempat kin yi chen berada dan berkata namun yang mengejutkannya kin yi chen sedikit terkejut atau tidak tertarik sama sekali tetapi dia terus menjelaskan keraguannya tentang pertobatan dan pertobatan ketika dua orang bertanya dan menjawab mereka sama sekali tidak peduli dengan lu xiao guan ini adalah kejang lain yang menyebabkan mulut yang terakhir berkedut bahkan jika mereka bekerja di kelas mereka tidak akan diabaikan seperti ini kan hey apakah kamu mendengar itu hadiah north deepsec telah meningkat di ruang penjelasan kin yi chen tiba-tiba terdengar suara penjualan datang dari meja anggur di samping mereka setelah mendengar ini kin yi chen mengerutkan kening melihat ke samping saya hanya bisa melihat seorang pria yang kuat sedang minum sedikit anggur suatu isyarat misteri yang ditemukan saudaraku beritamu sudah lama ketinggalan zaman siapa yang tidak tahu bahwa sekte dalam utara berkata selama anak itu tertangkap dia akan diberi tempat untuk sosok inti suara ejekan terpancar dari meja anggur lain menyebabkan gemak ketidaktahuan mengenai cibiran ini pria kekar itu menggelengkan kepalanya berkata saya baru saja mendengar berita ini apa yang anda katakan tetapi itu semua adalah hadiah bulan lalu apa apakah north deepsec menambahkan hadiah setelah mendengar ini banyak orang tiba-tiba mengangkat telinga mereka dan garis pandang diproyeksikan ke pria yang kuat itu di bawah tatapan puluhan garis pandang lelaki tegap itu meminum semangkuk anggur dalam sekali teguk dan ada dua orang yang tertarik yang dengan cepat mengisi kembali anggurnya seolah sangat menikmatinya lelaki tegap itu meminum setengah mangkuk anggur lagi yang diucapkan perlahan aku belum mendengar apapun tentang anak itu selama lebih dari sebulan para eksekutif sekte di putara sangat marah seorang penatua dengan sengaja meningkatkan batas hadiah selain kuota sosok inti dia juga menambahkan syarat yang tidak bisa ditolak semua orang tatapan pria yang kuat melirik semua orang dan akhirnya dia mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan keterampilan bela diri tingkat mendesis mendengar kata-kata keterampilan bela diri prefektur suara menahan nafas udara dingin terdengar di restoran tempat sosok inti sekte di putara yang telah membuat banyak orang cemburu ditambah dengan keterampilan bela diri lokal maka ini cukup bagi siapa saja tanpa sedikit latar belakang untuk menjadi orang yang menyendiri dan terpencil di daerah ini bahkan dengan mudah membangun keluarga kelas 1 untuk membangun sebuah keluarga harus ada beberapa detail dan keterampilan bela diri lokal sudah cukup untuk mendukung keluarga kelas 1 membangun keluarga tetapi tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di luar negeri hal yang paling dikejar dalam hidup setelah hening sejenak ada nafas berat terdengar di restoran yah jangan pikirkan sebanyak itu orang itu berani membunuh bahkan sosok inti dari sekte di putara generasi mana-mana yang seperti apa bahkan jika kita bertemu aku khawatir kita hanya bisa menantikannya namun masih banyak orang waras di dalamnya mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas mendengar suara ini banyak orang yang bersemangat seolah tenggelam dengan sesendok air dingin dari kepala mereka memang mereka bisa membunuh sosok inti dari sekte di putara setidaknya itulah kekuatan tahap menengah raja bela diri apa yang bisa mereka lakukan jika bertemu tentara bayaran spirit realm sekte dalam utara pada titik ini Qin Yi Chen juga menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya sedikit topik-topik ini terdengar seolah-olah ada hubungannya dengan dia nyatanya tak heran jika North Deepsec begitu marah meskipun setiap tahun banyak sosok sekte di putara jatuh dan ada banyak dari mereka namun tidak ada yang berani membunuh sosok inti dari sekte di putara di depan umum sebagai sosok inti Kiyu Jizuo dipenggal yang tidak diragukan lagi adalah wajah galak yang bermain di sekte dalam utara segera setelah berita menyebar seseorang yang membantu situasi dan menggambarkan orang tersebut sebagai orang yang dibesar-besarkan mengatakan bahwa dia memandang Kiyu Jizuo sebagai orang sekte di putara dan kemudian dengan sengaja galak meskipun eksekutif North Deepsec tahu bahwa pernyataan ini hanya disengaja oleh beberapa orang yang berkepentingan mereka tetap tidak dapat menekan kemarahan di hati mereka sebagai salah satu kekuatan puncak di daerah ini bagaimana mungkin ada orang yang berani menyerang sosoknya seperti itu oleh karena itu untuk menangkap orang-orang yang membunuh Kiyu Jizuo di pengadilan besar sekte dalam utara juga keras hati dan langsung membuka persyaratan untuk sosok inti dan lebih dari Februari telah berlalu tetapi masih belum ada kabar mereka harus meningkatkan kondisi lagi keterampilan beladiri dan sosok inti tingkat lokal sudah cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di area ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkannya ini benar-benar merepotkan Qin Yi Chen menggosok kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya pada saat ini dia sepertinya memperhatikan beberapa pemandangan yang samar dan terus menggeseknya chapter 456 Grandmaster of Alchemist ketika semua orang berbicara tentang godaan keterampilan beladiri tingkat prefektur dan kuota sosok inti jika para muhalaf sangat tertarik mereka akan mengajukan pertanyaan di hadapan pertanyaan luoli kecil yang manis dan berair sekelompok tentara bayaran hampir bergegas untuk menjawab pertanyaan yang terakhir tetapi itu hanya upaya sesaat pembunuhan Kyu Jizuo oleh Qin Yi Chen hari itu telah dikatakan berkali-kali dalam berbagai versi di restoran mendengarkan kata-kata yang dibesar-besarkan Qin Yi Chen adalah garis hitam dan dia melambaikan tangannya untuk membunuh Kyu Jizuo dan dengan kekuatan dirinya sendiri dia mengukul mundur lebih dari 10 ranah martial king wow orang itu luar biasa mengenai rumor yang dilebih-lebihkan ini pertobatan resmi sangat senang mendengar matanya bersinar seolah-olah dia sudah ada di sana dia melambai dan membunuh seorang spesialis dao beladiri tingkat menengah raja beladiri set gadis kecil bicaralah pelan-pelan 10 ribu setelah didengar oleh sosok sekte kedalaman utara kamu pasti salah paham bahwa kamu adalah rekan dari pria itu seorang tentara bayaran dengan cepat mengingatkan di meja anggur di samping Qin Yi Chen pendamping bagaimana mungkin rekan saya ada di sini apakah anda terlihat seperti mereka membunuh orang Kyu Hezuo mendengar pengingat yang baik ini para muhalaf kungfu melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Qin Yi Chen dan Lu Xiao Guan persetanku pada saat ini Qin Yi Chen akhirnya menyadari bahwa rekan setimnya seperti babi hatinya memiliki 10 ribu persetan dengan ibumu melihat ke bawah jari-jari para muhalaf ketika mereka melihat Qin Yi Chen tentara bayaran di meja anggur mau tidak mau menyipitkan mata sedikit pria itu terlihat seperti anak di hadiah untuk sesaat seorang tentara bayaran tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik meskipun suara ini kecil sebagian besar tentara bayaran di restoran adalah rana spirit realem dan kecurigaan ini secara alami terdengar oleh mereka dengan jelas sua sua detik berikutnya puluhan garis pandang tiba-tiba diproyeksikan ke arah Qin Yi Chen uh tangan Qin Yi Chen yang memegang cangkir teh tiba-tiba tertinggal dia berdiri dengan ringan berkata sambil tersenyum kamu tidak mengira aku orang itu orang-orang di restoran tidak menjawab tetapi mata mereka penuh kewaspadaan jika dia benar-benar membunuh Kiyu Jizuo maka hal pertama mereka bukanlah kegembiraan tapi ketakutan martial king intermediate powerhouse dapat dibombardir dapatkah mereka dimenangkan oleh tentara bayaran dari spirit realem mereka haha kakak Yi Chen mereka bahkan mencurigai pria yang kamu bunuh melihat adegan ini para muhalaf merasa sangat lucu dan tidak bisa menahan tawa saya tidak memiliki kemampuan itu semuanya jangan terlalu banyak berpikir Kin Yi Chen mengangkat tangannya dan mengedipkan mata pada dua orang yang beralih ke publik setelah meninggalkan anggur mereka pergi keluar orang itu mungkin bukan anak laki-laki yang membunuh Kiyu Jizuo entahlah tapi wajahnya sangat mirip dengan potret di surat perintah itu ada lebih banyak orang dengan penampilan serupa di dunia jangan mengolok-koloknya itu keberuntungan bagi kita untuk bertemu melihat perhatian puluhan garis pandang remaja itu sama sekali tidak gugup karena rasa bersalah dan semua orang diam-diam curiga mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka mengenal orang yang salah lagi pula di bawah pencarian Skynet Sekte Deep Utara remaja itu masih menghilang seperti manusia dan menghilang selama lebih dari dua bulan bagaimana mereka bisa ditemukan dengan begitu mudah namun terlepas dari keraguan dalam pikiran di dalam restoran masih banyak orang yang terlihat berpikir ke arah kiri Kin Yi Chen dan kemudian dengan cepat pergi dari restoran kakak Yi Chen tidak menyenangkan di sini bawa aku ke tempat yang menyenangkan keluar dari restoran mulut kecil pecundang laki-laki itu berbunyi dan dia bersuka cita akibatnya di kota pertama dia diganggu oleh beberapa tentara bayaran yang tidak bermoral baru saja berkomunikasi dengan orang lain dan ditarik oleh Kin Yi Chen konvert kali ini kita tidak di sini untuk bermain Kin Yi Chen menggelengkan kepalanya tapi wajahnya sedikit bermartabat bawa perlindungan resmi dan Lu Xiao Guan keluar awalnya berjalan di area ini untuk mengamati apakah ada tanda-tanda alien tetapi mereka belum mulai bertindak tetapi telah ditatap oleh monster besar dari sekte kedalaman utara meskipun dikatakan bahwa karena patriark dari dua klan diyakinkan bahwa mereka keluar pasti ada beberapa cara untuk menyelamatkan hidup pejabat naru dan masyarakat untuk pindah agama tetapi tidak sulit untuk berpikir dengan jari kaki mereka bahwa mereka berarti harus berhubungan dengan paman dia tidak ingin mengungkapkan urusan keluarga Ben Men sedini ini tanpa persiapan yang memadai ia mengambil inisiatif para perajin saya khawatir bukan sensasi yang menyebabkan keinginan serakah dari banyak orang yang cemburu melihat kulit bermartabat Kin Yi Chen pejabat itu kehilangan lidahnya dan meludahkan lidahnya tidak lagi nakal bos bukankah kamu yang ada di mulut mereka yang membunuh sosok inti keluar dari gerbang kota Lu Xiao Guan mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya sialan sudut mulut Kin Yi Chen berkedut dia dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa ketika tidak ada yang mendengar kata-kata Lu Xiao Guan dia diam-diam menghela nafas lega melihat tindakan Kin Yi Chen Lu Xiao Guan mungkin punya jawaban di benaknya setelah default yang terakhir mengangguk dia memiliki sederet garis hitam di kepalanya apa yang diinginkan ayahnya bukankah sudah jelas mendorong diri anda ke dalam lubang api dari diskusi orang lain sebelumnya tidak sulit untuk melihat bahwa sekte yang diprovokasi oleh Kin Yi Chen pasti memiliki posisi yang baik di bidang ini meskipun dia tidak takut akan hal ini tapi sekarang Kin Yi Chen adalah orang yang diinginkan oleh seluruh sekte lainnya dia ada di sampingnya tidak kurang dari mengikuti bom tidak ada yang tahu kapan bahaya tiba-tiba datang meskipun Lu Xiao Guan sombong dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatan tahap awal Raja Beladiri dia dapat menahan berbagai serangan diam-diam adapun boneka dia tidak menghitungnya karena boneka yang sebanding dengan Marsial King lahir saya khawatir masalah yang mereka bahwa akan jauh melebihi batas yang mereka hadapi apa yang barusan mereka ajak bicara itu benar-benar kamu mata konversi Gon Yi menatap bos dengan luar biasa tidak heran jika kulit Kin Yi Chen sangat aneh saat dia berbicara dengan gembira apakah dia benar-benar tidak cemburu tetapi karena topiknya yang hampir konyol semoga mereka tidak mengenalimu Lu Xiao Guan menarik nafas dalam-dalam tapi sekarang dia dan belalang terikat pada seutas tali saat ini dia hanya bisa berharap begitu seseorang mengenalinya Kin Yi Chen menggelengkan kepalanya meskipun dia sama sekali tidak berperilaku tidak normal sebelumnya dan akhirnya pergi dia tidak menunjukkan rasa tegang namun banyak orang yang telah melihat potret yang dikombinasikan dengan kepergiannya adalah manifestasi dari hati nurani yang bersalah dan saya khawatir berita itu akan segera sampai ke telinga North Deepsec chapter 457 Grandmaster of Alchemist kalau begitu kita berangkat dengan kapal perang Gong Yi berkata dengan rasa bersalah tetapi dia tidak terlalu khawatir dengan kecepatan kapal perang bahkan seorang spesialis daubeladiri raja beladiri tidak dapat mengejar kapal perang itu terlalu dinamis dan ditemukan oleh orang-orang yang berniat konsekuensinya mungkin lebih serius daripada penemuan Marsial King Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya kata Shenzhen setelah mendengar kata-katanya pertobatan Gong Yi dan Lu Xiao Guan menjadi tenang mereka yang baru saja keluar dari klan tidak mengerti apa-apa pada saat ini mereka harus melihat Qin Yi Chen dan menunggu dia mengambil keputusan ayo pergi pergi dari sini dulu akhirnya Qin Yi Chen menarik nafas dalam-dalam dan mendesah pelan jika saya tahu bahwa sekte dalam utara masih mencarinya maka dia pasti tidak akan memasuki kota dengan mudah setidaknya dia harus mengubah penampilannya sebelum masuk tapi sekarang saya khawatir ini agak terlambat kemudian Qin Yi Chen bersandar di pinggang-pinggang resmi pecundang dengan satu tangan dan tubuhnya terangkat ke langit Lu Xiao Guan melihat ini dan matanya berkilat iri namun saat ini dia tidak berani mengatakan apa-apa tetapi harus mengikuti karena kapal perang dan penjara tidak dapat digunakan saya khawatir Qin Yi Chen hanya akan pindah dengan kerugian setelah penerbangan berikutnya sehari kemudian sekte dalam utara 10.000 mil jauhnya dilarikan penatua ling melihat siluet terbang itu para sosok dari masing-masing dan semua orang North Deepsec memberi hormat dengan hormat dan penatua ini tampak sangat tergesa-gesa bergegas ke ruang konferensi sekte saat ini di lobi sudah ada puluhan siluet yang duduk di bangku di kedua sisi dan masing-masing memiliki fluktuasi nafas yang kuat orang-orang ini semuanya penatua dari sekte Deep Utara saat penatua ling masuk garis pandang diproyeksikan penatua ling apakah informasi yang anda terima tidak dapat diandalkan ketika dia melihat penatua ling seorang penatua di satu sisi berdiri dan bertanya 50% penatua ling mengerang sedikit perlahan berkata lagi pula dia belum pernah melihat orang itu secara langsung tetapi beberapa berita mengatakan bahwa anak itu muncul di dekat kota Yunlin 50% penatua ling kali ini jangan membodohi kami lagi mendengar kata-katanya tidak begitu pasti beberapa tetua mau tidak mau mengerutkan kening dan bahkan tetua dengan temperamen buruk berkata dengan tawa dingin berita semacam ini setidaknya 10 kali dalam 2 bulan terakhir tetapi tidak satu kali pun benar kali ini di mata banyak penatua sekte diputara saya khawatir itu seperti biasa kamu berita negatif tentang pembunuhan Kiyu Jizuo telah menarik perhatian master sekte jika kami tidak segera menyelesaikan masalah ini kami tidak akan dapat melarikan diri sampai hari master sekte dibebaskan lakukan tugasmu menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini penatua ling dengan dingin mendengus yang bertanggung jawab atas intelijen berkata benar saja setelah kata-katanya jatuh wajah penatua diolah menjadi berat biasanya master sekte tidak bertanya tentang dunia sama sekali dan mereka memberi tetua hal-hal yang membosankan dari sekte diputara jika masalah ini mengganggu retret master sekte ketika saatnya tiba itu akan menyebabkan kemarahan master sekte saya khawatir mereka tidak nyaman semuanya kali ini berita dari kota yunlin ada juga tiga tetua yang dikirim untuk bekerja jadi pergilah dan cari tahu melihat kesunyian elder elder ling tidak lagi berbicara banyak tetapi langsung menyampaikan informasinya tapi untuk sesaat dari sekte dalam utara dipimpin oleh tiga tetua puncak tingkat menengah raja bela diri lebih dari selusin pusat kekuatan raja bela diri terbang keluar lebih dari selusin rana martial king sudah cukup untuk menyapu sebagian besar kekuatan di area ini dan ini hanyalah puncak bunung es dari sekte diputara dapat dilihat bahwa sebagai tiga sekte teratas di area ini sungguh latar belakang yang menakutkan di sebelah timur kota yunlin ada hutan terus-menerus beberapa ratus li di antara hutan pepohonan rimbun menutupi separuh langit kadang-kadang melalui celah di antara dedaunan jalur bayangan binatang buas terlihat berkedip di dalamnya grapple di pegunungan ini biasanya hanya ada beberapa pengumpul obat dan tentara bayaran yang menggunakan binatang setan untuk berburu masuk dan keluar biasanya kecuali raungan binatang buas itu cukup sunyi di tengah hutan di tempat yang sunyi ada dua remaja dan seorang luoli kecil duduk berdampingan di ruang terbuka untuk beristirahat ketiga orang ini adalah kin yi chen gon yi mualaf dan lu xiao guan setelah keluar dari awan kota lin kin yi chen dengan tajam menemukan bahwa bahkan jika dia terbang sendiri banyak ranah raja bela diri mengikutinya di sepanjang jalan dalam hal ini dia tidak pandai membunuh secara langsung jika sakit kepala dia hanya bisa memilih untuk memasuki hutan pegunungan sepanjang seratus meter ini lagi pula dengan hilangnya konversi kecepatannya harus banyak diperlambat bahkan jika dia ingin menyingkirkan ranah raja bela diri ini yang sebaliknya ditampilkan itu cukup sulit dan memasuki hutan pegunungan yang rimbun ini dengan bantuan sulitnya membuka pemandangan dia juga bisa mengusir banyak orang namun setelah beberapa hari kin yi chen dengan enggan menemukan bahwa ini terlalu sempurna setelah dia memasukinya di tempat yang jarang penduduknya ini dia hampir bisa bertemu dengan beberapa seorang spesialis dao beladiri yang mengaku sebagai tentara bayaran petualang dalam beberapa hari terakhir kin yi chen melewatkan keputusannya bagaimana hal-hal yang merepotkan ini bisa terjadi jika dia tidak mengonversi dengan input resmi bahkan jika dia dikenali dia dapat dengan cepat menyingkirkan pelacak meskipun dia kesal setiap kali dia melihat wajah kecil dari ekspresi polos yang diubah oleh pecundang resmi dia benar-benar tanpa sedikitpun amarah di hatinya di atas hutan pegunungan yang luas ini lebih dari selusin siluet melintas menyebabkan asal sejati bergelombang dan binatang iblis di bawah terkejut dan terhalang dan orang-orang ini terbang ke arah yang disembunyikan kin yi chen penatu ayun anak itu ada di hutan pegunungan ini saya melihatnya sekitar 10 li di depan pagi ini di depan seorang spesialis dao beladiri raja beladiri berpakaian seperti tentara bayaran menunjuk ke hutan di depannya dan berkata dengan datar kepada seorang lelaki tua di depannya nah jika itu orang yang kita cari sekte di putara akan memberikan apa yang kamu inginkan setelah itu diselesaikan pria tua itu menangguk memanggil penatu ayun dan melambai ke seorang spesialis dao beladiri di belakangnya berteriak beri aku pencarian inci demi inci yang akan datang alis kin yi chen tiba-tiba mengerutkan kening dan mata tertutup tiba-tiba terbuka melihat ke arah tertentu saat dia berdiri pertobatan lu siaoguan dan pejabat pria itu juga berdiri tanpa kuas pada jika nanti ada pertengkaran anda dapat melindungi pertobatan anda tetapi itu tidak akan berhasil lalu pergi dengan pamanmu dan kembali ke klan melihat ke arah itu kin yi chen berkata dengan ekspresi bermartabat dari sana dia bisa merasakan lebih dari 10 fluktuasi nafas yang kuat di antara mereka bahkan ada dua hembusan nafas dan bahkan dia sedikit stres kerana dari tiga marsial king middle state peaks benar-benar menatapku mata kin yi chen menyipit dan dia menghela nafas secara diam-diam sekian dulu video kali ini untuk selengkapnya teman-teman bisa make sure like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kin yi chen terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye-bye dan jangan lupa beristirahat selamat menikmati